Lin Feng dan Xiao Yan tidak akan begitu bosan sehingga mereka akan menguping pembicaraan murid-murid mereka. Tetapi saat mereka memperluas kesadaran supernatural mereka, kata-kata Tang Jun dan Duan Muhong secara alami mendarat di telinga mereka. Jika mereka membicarakan hal lain, Lin Feng dan Xiao Yan tidak akan peduli dengan mereka. Tetapi ketika mereka mendengar sesuatu tentang anggota keluarga Gu yang menyebabkan masalah, Lin Feng dan Xiao Yan secara alami lebih memperhatikan apa yang mereka katakan. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Duan Muhong, Lin Feng sedikit terdiam saat dia melihat Xiao Yan, bukankah semua ini yang aku bercanda denganmu di masa lalu? Kamu memberi tahu mereka. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, aku hanya mengatakannya pada Tian Chang untuk bersenang-senang. Sama seperti hubungan antara Xiao Yan dan Lin Feng, hubungan Xiao Yan dan Tang Jun juga sangat rileks. Biasanya, mereka suka bercanda satu sama lain untuk bersenang-senang. Tetapi siapa yang tahu bahwa Duan Muhong mendengarkan dari satu sisi dan mengingatnya dengan sepenuh hati, bahkan mengira bahwa mereka berbicara secara nyata. Tang Jun menjadi khawatir saat dia melihat Duan Muhong sekarang. Dia juga ingin menangis sekarang. Dia sangat tangguh ketika harus menghadapi orang-orang di luar, tetapi dia sangat lembut terhadap mereka yang ada di dalam sekte. Terutama karena Duan Muhong adalah murid langsungnya sendiri, dia hanya bisa tertawa getir, ini adalah lelucon antara Grand Master dan Master. Jangan menganggapnya serius. Lelucon, Duan Muhong berkedip bingung. Tang Jun menghela nafas, wanita suci King Ye luar biasa dan cantik. Mereka yang diam-diam mengagumi pasti bukan anak kecil, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menantang Grand Master kamu. Kekuatan Grand Master kamu mengejutkan. Sebelum dia membentuk dia jiwa abadi, dia sudah mampu melawan pembudidaya tingkat ketiga jiwa abadi. Aku tidak membual tentang ini, tetapi ini benar-benar terjadi di masa lalu. Mereka yang tahu tentang ini lebih dari sedikit dan akan mudah untuk memverifikasi ini juga. Jika Grand Master kamu datang untuk melamar pernikahan, bagaimana mungkin mereka yang ingin menimbulkan masalah tidak memeriksa hal-hal yang paling dasar terlebih dahulu sebelum mereka melakukan sesuatu. Mari kita tidak membicarakan apakah ada yang berani menantang Grand Master kamu. Bahkan jika dunia panjang umur kuno memiliki individu yang sama luar biasa seperti Grand Master kamu, dia tidak akan berani menemukan masalah begitu bodoh. Duan Mohong mengedipkan matanya, mengapa demikian? Tang Jun mengulurkan ibu jarinya dan menunjuk ke ruangan di belakangnya, itu karena Grand Mastermu tidak datang sendiri. Great Grand Master kamu bahkan di sini, yang berarti seluruh sekte keajaiban surgawi ada di sini. Sebelum kami datang, kami bahkan memberitahu mereka tentang alasan kami berkunjung, jadi semua anggota keluarga gue harus tahu mengapa kami ada di sini. Karena Great Grand Master kamu ada di sini, jika ada orang dari keluarga gue yang berani menimbulkan masalah, tetua keluarga gue akan menghentikan mereka. Sejujurnya, jika Grand Master kamu adalah seorang kultifator independen dan jika para kultifator di dunia panjang umur kuno tidak tahu tentang latar belakangnya, maka itu akan menjadi lelucon. Tapi sekarang, ini lebih dari sekedar lelucon. Tang Jun berkata, ada pun keberatan terhadap pernikahan Grand Master kamu dan wanita suci King Ye, aku khawatir itu akan menjadi kenyataan. Tetapi itu bukan karena Grand Master kamu adalah seekor katak yang mengejar daging angsa. Ada lebih dari sekedar masalah pernikahan mereka, yang membuatnya menjadi rumit. Sebagai murid pertama Xiaoyan, Tang Jun secara alami lebih sadar akan berita dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Namun meski begitu, ini hanya akan dibahas dalam keluarga gue dan tidak diungkapkan kepada orang lain, terutama mereka yang ingin menimbulkan masalah bagi Grand Mastermu. Saat Tang Jun selesai berbicara, Duan Mohong bertanya, mengapa? Tang Jun terdengar acu-ta'acu, itu karena kami adalah sekte keajaiban surga dan Grand Master Agung kamu adalah pemimpin dari sekte keajaiban surga. Selain itu, Grand Master kamu adalah murid tertua dari sekte keajaiban surga. Sana hanya tiga situasi di mana keluarga gue akan sangat keberatan jika Grand Master kamu melamar kali ini. Tang Jun meluruskan tiga jarinya pada Duan Mohong dan berkata, pertama, kita memiliki permusuhan yang dalam dengan keluarga gue kedua. Grand Master kamu mencoba memaksa wanita suci King Ye menjadi istrinya meskipun dia tidak mau ketiga. Murid-murid junior sekte itu menyebabkan masalah besar di dunia umur panjang kuno yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi merusak pemandangan satu sama lain. Jika ketiga situasi ini tidak terjadi, yang paling akan dialami Grand Master kamu hanyalah penolakan yang sopan. Tidak akan ada hal tidak menyenangkan yang terjadi. Dia menamparkan kepala Duan Mohong, dari tiga situasi, mana yang menurut kamu akan terjadi. Duan Mohong menggelengkan kepalanya, aku rasa tidak seorang pun dari mereka akan terjadi. Tapi kita harus waspada dengan situasi ketiga. Dia merenung sejenak sebelum berkata, tapi, tanpa menimbulkan masalah, mereka juga bisa menantang atau meminta petunjuk dari Grand Master. Tang Jun tertawa, tidak buruk, kamu cukup pintar. Tetapi tidak akan hari ini, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Great Grand Master kamu telah datang ke dunia panjang umur kuno untuk pertama kalinya hari ini, tapi ini bukan yang pertama untuk Grand Master kamu atau aku. Para tetua keluarga ku telah menguji Grand Master kamu secara ekstensif. Mereka sangat terkesan dengan penampilannya. Bahkan bakat yang meningkat dari keluarga ku telah berdebat dengan aku lebih dari sekali. Duan Mohong tampak bersemangat saat ini, Tuan, jadi apakah kamu menang atau kalah? Tang Jun mengenang, Aku memang menang, tetapi ada pembudidaya yang kuat dari dunia panjang umur kuno. Ada satu junior di bawah wanita suci King Ye bernama Gulian Cheng, yang sangat luar biasa. Seperti yang dia katakan sampai di sini, Tang Jun menyentuh dagu bawahnya, berbicara tentang ini, Aku ingat bahwa Gulian Cheng berkata kepada aku bahwa karena keterampilan bertarungnya lebih rendah dari aku, dia ingin menantang keterampilan kultifasi pil aku. Saat Tang Jun dan Duan Mohong berbicara di sisi lain, Lin Feng tertawa ketika dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan balas tertawa, Ini hanya obrolan anak-anak. Jangan salahkan dia. Lin Feng mengarahkan jarinya ke arahnya, Kamu harus tahu di mana harus bercanda dan dengan siapa harus bercanda. Apakah aku mengatakan lelucon itu kepada kamu di depan Yuan Fang? Xiao Yan menghela nafas. Pada titik ini, pintunya terbuka dan Xiao Zener masuk dengan Lin Tong. Lin Tong tidak merindukan Xiao Zener kurang dari Xiao Yan. Ketika dia tiba di kediaman sementara mereka, Lin Tong menimbun Xiao Zener dan terus mengobrol dengannya. Saat dia melihat Xiao Yan, dia tertawa, Ayah, jangan khawatir. Aku akan menyerahkan ibu kepadamu. Itu adalah Godfather, bukan Daddy. Xiao Yan menjawabnya, Saat Lin Tong tumbuh dewasa, dia menjadi semakin dewasa. Sementara dia menjadi lebih mudah menerima hal-hal lain, koreksi Xiao Yan tentangnya dalam hal ini seringkali tidak didengarkan. Seiring waktu, Xiao Yan sebenarnya sudah mati rasa dengan ini. Untungnya, saat orang lain ada, Lin Tong lebih patuh. Pada saat-saat itu, dia akan memanggilnya guru. Xiao Zener dan Lin Tong menyapa Lin Feng. Xiao Zener berkata dengan lembut, Penatua Lin, kurang dari dua jam kalian berdua datang ke sini, Yan Nan Lai, orang Suci King Ning, Wu Mengki dan Lin Dao Han serta sekelompok murid junior juga mengunjungi dunia panjang umur kuno. Kakek ke-9 telah pergi untuk menerima mereka. Aku pikir mereka akan segera tiba di Longavity City. Lin Feng tersenyum, jangan khawatir. Aku kira-kira bisa menebak alasan mereka berada di sini. Yan Nan Lai juga dipandu oleh Gu Jun dan anggota keluarga Gu lainnya ketika dia dan murid-muridnya datang. Mereka juga diberi tempat tinggal sementara untuk ditinggali. Setelah kedua belah pihak bercakap-cakap sebentar, para pembudidaya dari Great Void Sek dibawa ke tempat peristirahatan mereka. Mereka hanya akan membahas masalah resmi keesokan harinya. Di hari kedua, Gu Peng membimbing mereka sebagai Lin Feng membawa Xiao Yan, Zhu Yi, Yang Qing dan Li Yuan Fang ke pavilion pusat kota panjang umur kuno. Kaisar Gu saat ini, Gu Jun, dan dua tetua, Gu Cheng dan Gu Yuan Kei, sudah duduk di pavilion. Saat kedua belah pihak saling menyapa, Lin Feng tersenyum dan berkata, Kamerat Gu, aku yakin alasan aku datang ke sini hari ini telah disampaikan kepada kamu sebelumnya. Aku tidak memiliki niat lain untuk berada di sini selain untuk melamar putri kamu atas nama murid tertua aku, Xiao Yan. Orang tuanya sudah meninggal dan kakeknya sudah sangat tua, maka sebagai yang lebih tua, aku di sini untuk membantunya melamar. Jika aku bersikap kasar, mohon maafkan aku. Xiao Yan tidak berbicara dan membiarkan Lin Feng mengungguh, murus semuanya. Sedangkan Xiao Zener juga duduk dengan tenang di kursi sini. Lin Feng terus berkata setelah melihat Xiao Yan dan Xiao Zener, dalam takdir yang berubah, murid tertua aku dan putri kamu tumbuh bersama dan merupakan kekasih masa kecil. Setelah mereka dewasa, mereka menjadi semakin terikat secara romantis satu sama lain. Saat ini, keduanya telah membentuk jiwa abadi. Di masa depan, jika mereka berkumpul dan menghabiskan sisa hidup mereka bersama, itu akan menjadi hal yang mengembirakan. Gu Jun menjawab, Tuan Lin, kamu terlalu baik. Murid kamu jauh lebih luar biasa daripada putri aku. Gu Cheng tidak berbicara, sedangkan Gu Yuan Kei berkata, mereka berdua telah membentuk jiwa abadi dan fondasi mereka kuat. Tapi mereka masih muda. Dilihat dari usia manusia biasa, mereka memang tidak muda. Tetapi bagi para pembudidaya, jalan mereka masih panjang. Senang rasanya mereka saling mencintai. Tapi masih banyak waktu. Mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu sama lain terlebih dahulu. Dengan lebih banyak waktu, mereka bisa menjadi lebih dekat satu sama lain di masa depan. Dia berbalik untuk melihat Xiao Zener dan tersenyum, Zener, tolong jangan salahkan aku. Untuk bersama, kamu membutuhkan hubungan yang stabil dan tidak bisa mengandalkan gairah sendirian. Bukannya aku tidak menyetujui kalian berdua. Aku hanya berharap jalan kamu di masa depan akan lebih lancar. Ketika usia seorang kultivator meningkat hingga tingkat tertentu, tidak lagi sama dengan orang biasa. Tidak ada batasan untuk usianya. Ketika dia berkultivasi, bisa memakan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan ratusan dan ribuan tahun. Apakah keadaan pikiran seseorang stabil atau tidak, itu lebih mengandalkan pengalaman daripada usia. Dari sudut pandang ini, ketika seseorang berkultivasi selama 50 tahun, tidak ada bedanya dengan tidur selama 50 tahun. Jadi, tepat untuk mengklaim bahwa Xiao Yan dan Xiao Zener adalah anak-anak. Tapi Gu Yuan Kai jelas berusaha bersikap bodoh sekarang. Kata-kata Gu Yuan Kai secara halus mengisyaratkan bahwa kebangkitan sekte keajaiban surga terlalu cepat. Meski mereka sangat kuat sekarang, ada banyak hal yang masih harus mereka buktikan. Setelah mendengarkan kata-kata Gu Yuan Kai, Lin Feng juga tidak kesal. Dia tersenyum sambil menatap Gu Jun, bagaimana pendapatmu, kamerat Gu. Gu Jun tetap tenang dan berkata perlahan, saat pengalaman seseorang meningkat, penting untuk melihat seberapa banyak yang telah dia alami dan bukan hanya berapa lama pengalamannya. Gu Yuan Kai mengerutkan alisnya dan tidak banyak bicara. Gu Cheng juga diam juga. Gu Jun memandang Lin Feng, tapi putri aku sangat nakal, aku takut dia akan membawa banyak masalah ke sekte kamu. Putri kamu luar biasa, sehingga dia sangat dikagumi oleh orang lain. Lin Feng tersenyum. Saat dia membuka telapak tangannya, seberkas cahaya yang mengalir muncul dan melayang di depan Gu Jun dan yang lainnya. Itu adalah kertas yang bersinar dengan cahaya redup. Bahkan ada beberapa kata di atas kertas. Gu Jun dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat isi kertas itu, pupil mereka menyusut. Gu Jun dan Gu Cheng menoleh untuk melihat ke arah Gu Yuan Kai. Gu Yuan Kai tidak bergerak dan menatap kata-kata di atas kertas untuk beberapa lama. Dia terus berusaha menyimpulkan apa artinya. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Gu Jun dan Gu Cheng, menganggupkan kepalanya saat dia melakukannya. Tuan Lin, formula pil ini, Gu Jun menoleh untuk melihat Lin Feng dan Lin Feng tersenyum, ini adalah produk aku yang tidak disengaja yang aku simpulkan. Karena sedikit dari kamu yang ahli dalam hal ini, tolong beri aku nasihat. Gu Jun bertanya, Tuan Lin, kamu menyebutkan bahwa kamu menyimpulkannya. Apakah kamu tidak mendapatkan formula pil ini? Tubuh Gu Yuan Kai dan Gu Cheng tersentak sedikit sebelum mereka menatap Lin Feng. Ekspresi Lin Feng tidak berubah dan dia tersenyum sambil menganggupkan kepalanya. Maaf telah membuat diriku menjadi bahan tertawaan. Ekspresi Gu Jun tidak santai dan dia bahkan menjadi lebih serius. Aku percaya kata-kata kamu, Tuan Lin. Tetapi karena ini masalahnya, aku harus bertanya kepada kamu. Mengapa kamu menyimpulkan formula pil ini? Sehubungan dengan keraguan Gu Jun, Lin Feng tidak tersinggung. Ini karena reaksinya sangat normal. Jika dia dalam posisi Gu Jun, dia akan memiliki pemikiran yang sama. Tidak ada alasan khusus. Hanya saja efek pilnya memang cukup bagus. Makanya aku simpulkan. Aku mungkin membutuhkannya di masa depan. Semudah ini. Lin Feng berkata, bagi aku, itu hanya formula pil dan pil. Tidak ada dampak yang luas untuk itu. Hari ini, aku telah menunjukkan kepada kamu bertiga formula pil ini karena dua alasan. Pertama, aku harap kalian bertiga bisa membimbing aku. Kedua, ini pertama kalinya aku mengunjungi tempat ini. Jadi ini hadiah dari aku. Jangan terlalu khawatir. Gu Jun dan dua lainnya diam pada saat ini. Nada suara Lin Feng sangat tenang, tapi dia terdengar sangat persuasif. Hadiahnya ini berisi formula pil yang bisa mengguncang seluruh tanah suci. Dan itu bahkan tidak termasuk dalam hadiah pertunangan yang akan digunakan Lin Feng untuk lamaran. Jika formula pil ini mendarat di tangan keluarga Gu, itu akan memiliki tujuan khusus, yang akan lebih besar dari nilai formula itu sendiri. Ketiga sesepuh berinteraksi satu sama lain dengan kesadaran supernatural mereka tanpa henti. Setelah beberapa saat, mereka menjadi tenang. Lin Feng dan yang lainnya juga tidak cemas, saat mereka menunggu di pavilion. Jika ini adalah hadiah, kami akan bersikap sangat kasar saat menjamu kalian semua. Gu Jun menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Gu Yuan Kai. Gu Yuan Kai mengulurkan tangannya untuk menjaga formula saat dia tetap diam. Saat mereka berbicara sampai di sini, sesuatu berubah. Terlepas dari apakah itu Lin Feng atau Gu Jun, mereka berhenti membahas tentang pernikahan Xiao Yan dan Xiao Zener. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi dan hal-hal terkini. Suasana tiba-tiba menjadi kurang tegang. Xiao Yan dan Xiao Zener saling memandang. Mereka tidak bersemangat, tapi mereka menghela nafas lega. Pada tahap ini, pernikahan mereka belum selesai cidet belum. Tapi kemungkinan ditolak langsung hampir tidak ada lagi. Satu-satunya hal adalah dalam kondisi apa dan kapan hal-hal akan dikonfirmasi. Gu Jun memandang Lin Feng, Tuan Lin, pemimpin dari sekte kekosongan besar, Yan Nan Lai, ada di sini, tapi aku belum berbicara dengannya. Tapi dalam percakapan singkat dengannya kemarin, dia menyebutkan sesuatu yang mengharuskan ketiga pihak untuk duduk bersama. The Celestial Sack of Wonders adalah yang pertama berkunjung. Kecuali jika Gu Jun bertekad mendukung sekte kekosongan besar, wajar baginya untuk bertemu dengan sekte keajaiban surga terlebih dahulu. Lin Feng menganggupkan kepalanya, aku kira-kira tahu apa yang dia inginkan. Jika kamerat Gu baik-baik saja dengan itu, aku juga tidak punya pendapat. Kita bisa berdiskusi bersama. Dia berdiri, aku akan kembali ke tempat peristirahatan kita bersama murid-murid aku. Setelah kamerat Gu dan rekan-rekan dari Great Void Sekte menyelesaikan percakapanmu, kita bisa bertemu. Jika keluarga Gu bertekad untuk mendukung sekte keajaiban surgawi, mereka akan mengundang sekte kekosongan besar bahkan ketika Lin Feng ada. Ini berarti bahwa keluarga Gu dan sekte keajaiban surga akan menjadi tuan rumah sementara sekte kekosongan besar adalah tamunya. Lin Feng tidak ingin mempersulit Gu Jun, maka dia menawarkan untuk pergi lebih dulu. Meskipun Lin Feng adalah orang yang selalu terbiasa menyatukan kekuatan apapun yang bisa dipersatukan, dia tidak pernah menolak gagasan tentang pernikahan terkait. Hasil percakapan sebelumnya sudah cukup untuk membuat Lin Feng puas. Niatnya bukan untuk memancing keluarga Gu, jadi dia memperhatikan pernikahan Xiao Yan dan Xiao Zener. Sebaliknya, karena pernikahan mereka, dia menjadi kurang bersemangat untuk memenangkan hati mereka. Dia datang ke dunia panjang umur kuno secara pribadi jika seseorang mencoba menggagalkan pernikahan murid tertuanya. Dia ingin memenangkan keluarga Gu lebih banyak demi mencegah masalah di masa depan yang bisa menyulitkan Xiao Yan dan Xiao Zener jika mereka terjebak di tengah. Meskipun dia biasanya tenang dan logis dalam keputusannya, Lin Feng akan sedikit ceroboh dalam hal beberapa hal dan orang. Dia juga akan menggunakan emosinya, tetapi dia tidak berencana untuk mengubah dirinya sendiri. Saat Lin Feng dan yang lainnya kembali ke tempat peristirahatan mereka, mereka menerima undangan dari Gu Jun dan yang lainnya pada hari kedua. Mereka melanjutkan ke pavilion pusat sekali lagi. Kali ini, ketiga pihak bertemu satu sama lain. Melihat Yan Nan Lai sekali lagi, Lin Feng menatapnya. Keduanya saling menyapa dan Yan Nan Lai berkata, Tuan Lin, sudah lama. Lin Feng tersenyum, ya, sudah lama sekali. Dengan rambut hitam panjang Yan Nan Lai dan dua helai rambut seputih salju, dia tampak baru berusia 20-30 tahun. Dia tampak tenang dan acuh tak acuh. Di sampingnya, di kiri dan kanan, masing-masing adalah pemuda yang tampak tangguh dan sesepuh yang sedikit serius. Yang pertama adalah sesepuh dari vaksi radikal, Wu Mengqi, yang merupakan penerus Wenqiang. Wu Mengqi adalah orang di sekte Void Besar yang dapat membuka Laut Neterward dan memanggil kekuatan Laut Neterward. Saat dia berkedip, orang bisa melihat gelombang bencana di matanya. Dia berbalik untuk melihat Lin Feng sebelum mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan. Dan yang terakhir sebagai tetua dari vaksi konservatif, orang Suci Qingning. Dia adalah yang terbaik dalam budidaya pil di Great Void Sek, dan bahkan diperlakukan oleh banyak orang sebagai yang terbaik di Tanah Suci. Wu Mengqi dan orang Suci Qingning adalah anggota dewan penatua tertinggi dari sekte kekosongan besar. Dan di samping orang Suci Qingning, ada seorang pemuda, yang memberikan aura konflik. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi juga memiliki penampilan menawan yang agak aneh. Ini adalah tampilan yang tak terlupakan. Dan seiring berjalannya waktu, itu membuat orang merasa bahwa rata-rata perlahan-lahan hilang dan dia mengungkapkan dirinya menjadi lebih menawan. Dia seperti geok premium yang perlahan-lahan melepaskan lapisan luarnya, menampakkan tampilan aslinya. Lin Feng menatapnya dan menganggupkan kepalanya, kultivasi kamu menjadi semakin besar. Pemuda itu mengepalkan tangan dan telapak tangannya ke arah Lin Feng, Tuan Lin, kamu terlalu baik. Aku terlalu malu untuk menerima pujian kamu. Pemuda ini adalah All Heavens Understreeter dari Great Void Sec, Lin Dao Han. Mengenai apa yang mereka diskusikan setelah Lin Feng sehari sebelumnya, Lin Feng dan yang lainnya secara alami tidak tahu. Mereka tidak mengungkapkan apapun tentang merekar ekspresi. Tapi Lin Feng secara halus bisa merasakan bahwa persepsi Gu Jun dan yang lainnya terhadapnya sepertinya berubah. Dia sepertinya tidak menemukan petunjuk nyata apapun, tapi semuanya hanya berdasarkan kesadaran supernaturalnya. Sebagai murid di bawah Lin Feng dengan jiwa yang paling sensitif, Zui juga mengerutkan alisnya. Dia juga bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Kamerat Gu memberitahuku bahwa Tuan Yan memiliki sesuatu yang harus kita bicarakan bersama. Lin Feng tetap tenang. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh sekte kehampaan besar kemarin, dampaknya tampaknya tidak terlalu besar seperti sekarang. Dia bisa merasakan bahwa Gu Jun dan yang lainnya tidak mengubah pendirian mereka, tetapi mereka hanya mengembangkan sedikit kekhawatiran. Setelah mendengar kata-kata Lin Feng, Gu Jun tidak mengatakan apa-apa tetapi menoleh ke arah Yan Nan Lai. Yan Nan Lai menganggupkan kepalanya, Aku ingin mengatakan sesuatu tentang seseorang. Dia ada hubungannya dengan sekte keajaiban surga, dunia umur panjang kuno, sekte kekosongan besar dan bahkan seluruh dunia kultifasi di tanah suci. Orang ini adalah kaisar kematian yang telah bangkit. Setelah mendengar nama kaisar orang mati, Lin Feng dan Gu Jun menganggupkan kepala, dia memang berhubungan dengan kita semua. Yan Nan Lai berkata, Jika dia tidak disingkirkan, dia akan menjadi masalah besar bagi seluruh tanah suci. Terutama selama titik kritis perang dua dunia, jika dia menyebabkan masalah, hasilnya mungkin buruk. Lin Feng memandang Yan Nan Lai, Apakah kamu tahu di mana dia? Yan Nan Lai menggelengkan kepalanya, Aku masih tidak yakin, tapi aku dapat memastikan bahwa gerakannya ada hubungannya dengan Laut Neterward. Para murid kaisar kematian telah menyembunyikan diri mereka dengan baik. Tapi pendeta Neter yang paling tertutup telah bersembunyi di Laut Neterward selama bertahun-tahun, merencanakan skema untuk kaisar orang mati. Gu Jun mengerutkan alisnya, Pendeta Neter memiliki kekuatan untuk memasuki Laut Neterward, tapi bagaimana dia tetap tersembunyi di Laut Neterward. Ada malapetaka yang tak terhitung jumlahnya di Laut Dunia Bawah yang terjadi sepanjang waktu. Jika dia selalu berada di dalam Laut Neterward, bahkan jika dia bisa menahan bencana ini, semua energinya akan terbuang percuma untuk melawannya. Dia mungkin tidak memiliki cukup energi untuk melakukan hal lain. Kecuali kekuatannya di luar ekspektasi kita. Lin Feng mengangkat jarinya dan mengetuk kursinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku pikir ada hal lain. Lin Feng dan Gu Jun memandang Yan Nan Lai, serta Wu Mengki di sampingnya. Yan Nan Lai juga menoleh untuk melihat Wu Mengki dan sedikit menganggukkan kepalanya. Wu Mengki membuka mulutnya dan berkata, Di Laut Neterward, mungkin ada beberapa dunia yang lebih kecil. Ini menjelaskan banyak hal. Gu Jun mengangguk sebelum berkata, Namun, pembentukan dunia yang lebih kecil ini pasti hanya mungkin karena beberapa kekuatan eksternal. Dunia ini tidak mungkin terbentuk sendiri. Lin Feng memandang Wu Mengki, Kamerat Wu, Bisakah kamu memasuki dunia ini? Wu Mengki terdiam sesaat sebelum menjawab, Tidak bisa, Aku hanya bisa merasakan kehadiran mereka. Yan Nan Lai berkata dari satu sisi, Batas spasial Laut Neterward tidak begitu kacau seperti Laut Void. Tetapi kondisi di dalamnya lebih kompleks. Jauh lebih sulit untuk menjelajahi tempat itu. Lin Feng dan Gu Jun mengerti apa yang dia maksud. Mengenai Laut Neterward, Mereka juga memiliki pemahaman. Pemahaman dari Sekte Void besar menuju Laut Neterward tampaknya tertinggal dari kaisar orang mati. Lin Feng dan Xiao Yan saling memandang. Selama zaman purbakala, Mereka mungkin berniat mencari tahu keberadaan Wen Qiang. Tapi mereka salah melakukannya. Mereka tidak fokus pada Laut Neterward. Saat ini, Pemahaman mereka tentang Laut Neterward kemungkinan besar berasal dari karya Wen Qiang setelah perang dua dunia. Gu Jun sedang merenung sebelum tatapannya melintas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Lin Feng dan Yan Nan Lai. Maafkan aku tapi ada sesuatu yang muncul. Aku harus menyelesaikannya dulu. Mengenai masalah kaisar orang mati, Kita akan membahas lebih lanjut besok. Apa yang kalian berdua pikirkan? Lin Feng dan Yan Nan Lai menganggupkan kepala. Tidak apa-apa, kamerat Gu. Mohon permisi dulu. Setelah ini, Celestial Sack of Wonders dan Great Void dibawa kembali ke tempat peristirahatan mereka masing-masing oleh Gu Cheng dan Gu Yuan Kai. Dan setelah mereka pergi, tatapan Gu Jun berubah serius. Dia menghilang dari pavilion dan hanya muncul kembali di pavilion yang lebih kecil, tempat Gu Peng sedang menunggunya. Ada gerakan aneh dari catas tropik Broken Rock. Gu Jun berkata dengan suara yang dalam. Gu Peng menganggupkan kepalanya, Ya, ini untuk waktu yang singkat, tapi gerakannya sangat menyentak. Rasanya, seperti ada sesuatu yang berubah di Laut Neterward. Gu Jun datang ke tempat di mana batu pecah bencana disimpan. Di sana, sebuah batu pecah melayang di angkasa, dikelilingi oleh mana yang menyegelnya. Batu itu berkilauan dengan cahaya merah, membuat orang merasa seolah-olah bencana akan datang. Tanpa menatap batu yang pecah, Gu Jun mengangkat kepalanya ke pavilion dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, dia berkata, biarkan Zenner membawa anak itu. Gu Peng bertanya, bagaimana dengan Lin Feng? Gu Jun berkata, kita tidak perlu menyembunyikannya darinya. Bahkan jika Tuan Lin tahu, dia tidak mungkin datang. Setelah menerima undangan, Lin Feng memandang Xiao Yan dan tersenyum, kamu bisa mengikuti Zenner. Aku tidak akan pergi. Ya Tuan, setelah Xiao Yan merenung sebentar, dia menganggupkan kepalanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Feng bersama dengan Xiao Zenner. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan. Lin Feng menggunakan jarinya untuk mengetuk kursinya dan berpikir, ada dunia yang lebih kecil yang terbentuk di Laut Neterward, dan mereka bukan hanya satu. Apakah semuanya di bawah kendali kaisar orang mati dan pendeta Neter, atau hanya sebagian dari mereka? Xiao Yan mengikuti Xiao Zenner ke tempat di mana batu pecah bencana disimpan. Gu Peng dan Gu Jun menunggu mereka di sana. Saat Xiao Yan melihat batu pecah di ruang tengah, dia menyipitkan matanya. Setelah bertemu Gu Jun dan Gu Peng, Xiao Yan datang ke ruang tertutup dan Gu Jun berkata, segel tidak akan dilepas. Kamu harus melangkah sendiri. Xiao Yan mengangguk. Dia melangkah masuk. Saat dia melangkah masuk, tubuh Xiao Yan menjadi kaku dan dia menatap catas tropik broken rock. Matanya tidak pernah berubah sejak saat itu. Dan lampu merah ditembakkan dari batu pecah bencana yang terkonsolidasio membentuk kata, bencana, di ruang hampa. Itu adalah pemandangan yang membatu, seolah-olah bencana nyata baru saja terjadi. Xiao Yan menatap batu rusak bencana dan seberkas cahaya yang mengalir melintas di matanya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan pedang Nefarious Almity mendarat di tangannya. Pedang besar itu terbuka dengan retakan berwarna merah darah. Retakan itu seperti raksasa yang bangkit membuka matanya. Saat mata raksasa itu terbuka, bencana yang tak terhitung jumlahnya muncul dan akan dimuntahkan dari celah. Tapi Xiao Yan tidak kehilangan fokusnya. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan retakan laut Neterward yang meluas pada pedang. Dia bahkan berhasil menstabilkannya, mencegah kekuatan ganas yang membawa bencana keluar. Namun, retakan itu beresonansi dengan batu pecah bencana. Saat kedua belah pihak beresonansi satu sama lain, mereka tersentak. Xiao Yan mengungkapkan avatar jiwa abadinya, yang diubah menjadi diagram Taiji besar yang dibentuk dari berbagai jenis api. Saat diagram Taiji berputar, garis dan garis cahaya merah melonjak keluar, berubah menjadi seberkas cahaya merah-merah. Sama seperti aura batu pecah bencana, itu dipenuhi dengan aura yang tidak menyenangkan. Sedangkan aura bebatuan mulai menjadi semakin tidak mengancam dan menjadi damai. Lampu merah yang mengungkapkan kata, bencana, juga menghilang. Setelah beberapa lama, diagram Taiji api yang diungkapkan Xiao Yan mendapatkan kembali bentuk manusianya. Xiao Yan menutup matanya dan tetap tenang. Dia duduk bersila di depan catas tropik broken rock, membentuk cetakan aneh dengan telapak tangannya. Saat Gu Peng melihat ini, dia mengerutkan alisnya dan menatap Gu Jun, Saudaraku, cetakan ini sangat aneh. Aku tidak dapat melihat dari mana asalnya. Tampaknya tidak ada kaitannya dengan manual manapun dari garis keturunan manapun. Tampaknya itu juga tidak berasal dari Celestial Sec of Wonders. Tapi mantra dari Celestial Sec of Wonders sangat misterius, jadi aku tidak bisa memastikannya. Gu Jun berkata, Dari apa yang aku tahu, ini berbeda. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, Mantra dari Sekte Keajaiban Surga memang misterius dan tidak dapat diprediksi. Saat Gu Jun berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Gu Peng dan Xiao Zener. Saat aku berbicara dengan Yan Nan Lai kemarin, dia menyebutkan sesuatu. Mantra Lin Feng dibentuk dari kombinasi manual budidaya manusia dan manual budidaya iblis. Gu Peng dan Xiao Zener terkejut, bagaimana mungkin? Bahkan untuk mantra Buddha, iblis dapat mengembangkannya tetapi mereka tidak dapat memasukkannya ke dalam mantra mereka sendiri. Dalam hal ini, ku rasa Yan Nan Lai tidak berbohong. Gu Jun menatap Xiao Yan dan berkata, Jika dia mencoba untuk berbohong dalam masalah ini, itu hanya akan mengungkapkan dirinya memiliki karakter yang cacat dan kecerdasan yang rendah. Pada saat yang sama, dia juga akan menghina kecerdasan Gu Jun. Gu Peng bergumam, Apa yang diinginkan Lin Feng? Dia ingin menjadi penguasa umum di tanah suci dan hamparan gersang. Aku tidak tahu apakah dia gila atau ambisius. Gu Jun menggelengkan kepalanya, Ku rasa tidak. Gu Peng dan Xiao Zener menatapnya dengan rasa ingin tahu. Gu Jun merenung dan berkata, Lin Feng adalah orang yang sangat ambisius, tidak diragukan lagi. Tapi dari cara dia melakukan sesuatu, dia tidak gila. Kadang-kadang, dia bertindak sesuai dengan keinginannya tetapi seringkali, dia membuat rencana sebelum bertindak. Sehubungan dengan metodenya, aku kira-kira menyadarinya. Tapi hanya saja aku tidak bisa melihat melewati mereka dengan jelas. Dia mendapatkan kembali kesadarannya dan berbalik untuk melihat Xiao Zener. Dia tertawa, Zener, jangan khawatir. Ini tidak akan memengaruhi hubungan kamu dengan Xiao Yan. Sebaliknya, meskipun mengetahui hal ini meningkatkan keraguan aku, ini sebenarnya membuat aku lebih terkesan dengan sekte keajaiban surga. Gu Peng dan Xiao Zener sedikit terkejut saat mendengar ini. Xiao Zener memandang ayahnya sendiri, Ayah. Gu Jun melambai padanya, mari kita lihat. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Di antara para tetua dunia panjang umur kuno, kebanyakan dari mereka lebih cenderung ke arah sekte keajaiban surgawi. Gu Peng dan Gu Cheng sama. Saat mereka mendengar Gu Jun, mereka menggelengkan kepala sambil tertawa. Aku khawatir Tuhan yang tidak tahu tapi perkataannya membawa efek yang kontras. Gu Jun berkata, dia mungkin sudah menduganya. Hanya saja dia tidak tahu, jadi dia hanya mencoba. Mengenai hal ini, dari sudut pandang yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Orang dengan gaya berbeda mungkin memiliki pendapat berbeda dalam menghadapi masalah ini. Seperti yang dia katakan sampai di sini, Gu Jun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Gu Peng dan Xiao Zener juga tidak melanjutkan berbicara, karena mereka memperhatikan Xiao Yan. Hanya setelah beberapa lama Xiao Yan membuka matanya perlahan. Matanya bersinar dengan lampu merah. Setelah itu, dia berdiri dan keluar dari ruang tertutup. Dia datang sebelum Xiao Zener dan yang lainnya, sebelum menyapa Gu Jun, Terima kasih, Pena Tua Gu. Gu Jun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, Aku telah mencari tahu batu ini untuk beberapa waktu, tapi sejauh ini aku tidak mendapatkan apa-apa. Melihat kamu dapat beresonansi dengannya, aku tahu bahwa kehidupan batu karang ini pasti ada hubungannya dengan kamu. Sementara Wu Mengki dapat membuka celah di Laut Neterward, batu ini tidak berguna di tangannya. Dia menatap Xiao Yan dan Xiao Yan menganggupkan kepalanya sedikit. Setelah itu, matanya kembali muncul dengan sinar merah lagi. Di lampu merah, sejumlah besar kata-kata jimat muncul. Mereka kuno namun ajaib pada saat yang sama. Lampu merah menyala sebelum menghilang, tapi Gu Jun sudah terpesona. Gambaran dunia. Ini sungguh pemandangan yang ajaib. Xiao Yan berkata dengan menyesal, sayang sekali kami tidak dapat menentukan lokasi Laut Neterward dalam waktu dekat. Dan perang dua dunia bisa pecah kapan saja. Jika kita tidak bisa segera menyingkirkan kaisar orang mati, dia akan selalu menjadi pembuat onar potensial selama perang dua dunia. Gu Jun berkata, penting untuk merencanakan secara perlahan dalam masalah ini. Tapi kamu telah membuat kemajuan besar dibandingkan saat sebelum kamu datang ke sini. Ketika sekelompok dari mereka keluar dari tempat itu, Xiao Yan kembali ke tempat peristirahatan sekte keajaiban surga di bawah iringan Xiao Zener. Saat mereka berjalan kembali, Xiao Yan dan Xiao Zener merasakan sesuatu. Mereka berbalik untuk melihat sisi lain. Itu adalah arah pavilion Suanling, di mana murid junior sekte kami melatih keterampilan budidaya pil mereka. Xiao Zener melirik sebelum menggelengkan kepalanya, pasti orang menyebalkan yang menyeret Tian Chang untuk bersaing lagi setelah menjadi pecundang yang menyakitkan di lain waktu. Hanya saja. Xiao Yan tersenyum, hanya saja ada murid dari Great Void Sek juga. Menarik, menarik, Zener, ayo pergi dan lihatlah. Di dalam istana kekaisaran kota panjang umur kuno, pavilion Suanling adalah tempat para murid junior keluarga Gu membudidayakan pil dan obat-obatan. Karena garis keturunan mereka, hampir semua murid keluarga Gu tahu bagaimana mengolah pil dan obat-obatan. Standar mereka juga cukup standar. Di pavilion Suanling, para murid keluarga Gu memiliki orang tua mereka sendiri untuk membimbing mereka. Saat kultivasi mereka meningkat dan mereka semakin tua, murid keluarga Gu tidak akan pergi ke pavilion Suanling ketika mereka mencapai standar tertentu. Mereka akan menyiapkan kuali pil mereka sendiri dan memikirkannya sendiri di rumah mereka sendiri. Tetapi pavilion Suanling masih menyiapkan banyak kuali pil berkualitas tinggi untuk para murid. Bahkan ada yang lebih normal bagi murid yang lebih mudah untuk berlatih terlebih dahulu. Bahkan ada kuali pil tingkat jiwa abadi. Tapi kuali ini tidak bisa disentuh oleh murid junior secara alami. Xiao Zener dan Xiao Yan memasuki pavilion Suanling dan melihat aula besar di tengah pavilion. Ada banyak tempat duduk di sekitar aula ini yang mengelilingi platform di tengahnya. Ada sebuah kuali besar berwarna merah keunguan di peron. Ini adalah kuali yang biasa digunakan para tetua untuk mengajar para murid. Xiao Yan memindainya dan menganggupkan kepalanya, itu sedikit lebih rendah dari Ethereal Heart Cauldron. Karena ditempatkan di sini, tidak mungkin ada kuali yang lebih rendah. Tapi itu juga bukan harta karun yang langka. Kekuatan tradisi memang hebat. Di area ini, keluarga kamu memiliki fondasi yang cukup kuat. Dia mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa di tepi aula, ada banyak pintu di sepanjang dinding. Masing-masing pintu ini mewakili sebuah ruangan. Hidung Xiao Yan terangkat sedikit dan dia langsung bisa merasakan bahwa di dalam setiap ruangan, ada kuali kecil. Mereka pasti telah dipersiapkan untuk digunakan para murid keluar gagu. Di setiap ruangan ini, tidak hanya aroma obat yang menyenangkan menyebar keluar, ada juga bau materi yang terbakar. Saat mereka berkumpul, ada bau busuk. Tapi Xiao Yan masih tersenyum. Ketika dia pertama kali menemukan budidaya pil, dia membudidayakan sesuatu dengan bau seperti itu sebelumnya. Dalam Inferno Precipice, para murid terutama berbakat dalam budidaya pil atau memiliki hasrat untuk budidaya pil. Ada saat-saat di mana pil yang baik dibuat, tetapi ada saat-saat di mana limbah malah dibuat. Kadang-kadang, mereka dicampur bersama, yang menciptakan bau yang akrab dengan Xiao Yan. Mereka seharusnya berada di level kedua. Xiao Zener berkata, tingkat ketiga adalah tempat kuali harta karun ajaib seharusnya berada. Adapun tingkat kedua, disitulah semua pembudidaya pil yang sukses berada. Ada kuali berkualitas lebih baik di sana daripada tingkat pertama. Xiao Yan tertawa, hari ini, aku bisa belajar lebih banyak bersama mereka. Xiao Zener memutar matanya ke arahnya, kamu selalu berada di sekitar Crucible of the Divine Lens, jadi jangan bersikap rendah hati. Jangan membicarakan tentang kuali di tingkat kedua dan ketiga. Bahkan penatua surgawi yang mandul tidak dapat dibandingkan dengan Crucible of the Divine Lens. Penatua surgawi yang mandul adalah jiwa asli dari harta sihir tingkat Mahayana. Kuali surgawi yang mandul. Dalam seni budidaya pil, kuali surgawi bareng bersama dengan Matahari dan Bulan Divine Cauldron dan Yan Heaven Crucible sebagai harta sihir budidaya pil yang berada di bawah Crucible of the Divine Lens. Hanya di depan orang tuanya dan Xiao Zener, Xiao Zener akan bertindak begitu nakal. Tapi Xiao Yan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Xiao Zener masih tidak tahu bahwa dia hanya berhasil menggunakan Crucible of the Divine Lens secara paksa setelah bertahun-tahun. Jika dia ingin menyempurnakan keterampilan kultifasi pilnya dan menggabungkan sempurna dengan harta ajaib, dia harus menunggu siapa yang tahu berapa lama. Keduanya pergi ke tingkat kedua dari pavilion Suan Ling. Mereka melihat sekelompok orang berdiri di sana, membentuk lingkaran. Tapi ada tiga kelompok orang yang jelas terpisah satu sama lain. Xiao Yan dan Xiao Zener memiliki kultifasi yang lebih tinggi dari mereka. Ketika mereka keluar dari lingkaran, tidak ada yang memperhatikan kedatangan mereka, seolah-olah mereka tidak ada. Di tengah semua orang, ada wadah kotak hitam hijau yang terlihat normal. Tapi saat Xiao Yan menyapu matanya, diakudetakan ku katakan bahwa itu adalah wadah pil yang sebanding dengan kuali jantung etiril. Di tengah wadah, guratan dan guratan aliran gas kehijauan bergemuruh. Gas-gas ini memiliki efek khusus untuk menstabilkan kekuatan obat dan meningkatkan tingkat keberhasilan budidaya kekuatan, mencegah tanaman obat menjadi limbah. Orang yang berdiri di depan wadah sekarang adalah pemuda yang menawan. Api emas muncul di atas tangannya, yang berkedip dengan warna merah dan biru. Nyala api kemudian ditambahkan ke wadah persegi hitam kehijauan. Xiao Zener berkomunikasi dengan Xiao Yan, ini Lian Cheng. Xiao Yan mengangguk, dia tahu pemuda ini, namanya Gu Lian Cheng dan dia satu generasi lebih rendah dari Xiao Zener. Setelah Xiao Zener, dia adalah bakat yang sedang naik daun dari generasi muda keluarga Gu. Dia sangat luar biasa dan sudah berada di panggung jiwa yang baru lahir. Dia pernah berdebat dengan Tang Jun sebelumnya dan kalah dari Tang Jun. Dia ingin menantang Tang Jun dalam budidaya pil kali ini. Tang Jun berdiri di hadapannya dan menyaksikan Gu Lian Cheng menambahkan kekuatannya ke wadah. Setelah beberapa saat, Gu Lian Cheng berteriak, Lepaskan. Telapak tangannya menamparkan wadah dan gas hijau di dalam wadah menyebar. Bau obat memenuhi tempat itu dan lampu menyala di mana-mana. Serangkaian pemandangan ajaib muncul di atas wadah tanpa menghilang. Di tengah cahaya, pemandangan berkumpul membentuk bunga teratai besar yang mekar. Gu Lian Cheng mengungkapkan ekspresi kepuasan. Saat dia mengangkat bahu, lampu menghilang dan menunjukkan 12 butir pil putih di dalam wadah. Xiao Yan melihatnya dan tahu bahwa itu adalah pil yang disebut pil revolusi gas. Itu sangat umum di dunia besar, yang berguna bagi seseorang untuk berkultivasi. Banyak sekte memiliki formula pil ini, termasuk Celestial Sec of Wonders dan keluar gagu. Bagi banyak murid keluar gagu di sekitar, ini hanya hal-hal dasar. Ketika seseorang mulai belajar bagaimana mengolah pil, dia akan menemukan pil ini. Tidak ada kesulitan dalam mengolahnya juga. Tapi pertanyaannya adalah, mengolah kuali pil ini akan memakan waktu hingga satu hari dari waktu kultivator tahap jiwa baru lahir. Gulian Cheng bahkan tidak menggunakan satu hari pun. Faktanya, sebelum Xiao Yan pergi untuk melihat batu rusak bencana, Tang Jun dan murid-murid sekte keajaiban surgawi lainnya masih beristirahat. Yang paling banyak adalah ketika Xiao Yan menemukan batu rusak bencana, Gulian Cheng, Tang Jun dan yang lainnya telah bertemu di sini dan siap untuk bertanding. Bahkan sebelum setengah hari berlalu, Gulian Cheng sudah selesai. Bakat Gulian Cheng dalam seni budidaya pil sangat luar biasa. Karena dia tidak main-main, dia tidak akan menanam pil revolusi gas yang lebih rendah. Itu karena Gulian Cheng telah memasukkan esensi mantra-nya sendiri ke dalam pil, sehingga kualitas pilnya jauh lebih unggul daripada pil revolusi gas biasa. Tan Yun Xing berdiri di samping Tang Jun. Saat dia melihat pemandangan ini, dia berkata dengan lembut, Ini bahkan belum sampai dua jam, bukankah dia sedikit terlalu cepat? Tapi kualitas pilnya nampaknya sangat bagus. Tang Jun, apakah kamu percaya diri? Tang Jun tidak berbicara dan hanya melihat kewada itu, karena dia terganggu. Jangan khawatir, Tang Jun akan baik-baik saja. Yan Wu Wei berkata dari satu sisi. Fatih telah belajar di bawah Xiao Yan selama bertahun-tahun dan dia mengembangkan mantra tipe api. Dia membudidayakan Nan Ming Sadarma dari api primordial Nan Ming. Meskipun dia masih di Aorus Core Stage, keterampilan budidaya pilnya sudah cukup brilian. Jika itu aku, aku tidak akan percaya diri. Aku setidaknya harus membentuk jiwa yang baru lahir terlebih dahulu. Tapi untuk Tang Jun, dia akan baik-baik saja. Kata Yan Wu Wei. Ketika mereka mendengar ini, murid junior dari garis keturunan Kaisar Gu semua menatapnya. Bahkan ada anak kecil yang memasang wajah badut ke arahnya. Yan Wu Wei tidak kesal dan dia membalas tatapannya. Ini membuat marah anak-anak muda. Beberapa murid di samping Gu Lian Cheng bergumam, apa gunanya menyombongkan diri? Kita harus melihat seberapa bagus dia dulu. Sebelum bruder Lian Cheng mengolah pil, dia telah membiarkan kamu membiasakan diri dengan wadah. Jangan beritahu aku bahwa kamu masih perlu waktu untuk membiasakan diri. Dia bahkan tidak menggunakan wadah ini untuk mengolah sebelumnya. Demi keadilan, Gu Lian Cheng dan Tang Jun setuju untuk menggunakan kuali yang sama untuk mengolah serta kelompok obat yang sama. Mereka juga akan mengolah pil yang sama menggunakan formula pil yang sama. Akhirnya, kualitas dan kuantitas pilnya serta kecepatan akan diperhitungkan untuk menentukan pemenang. Yang pertama adalah kualitas diikuti oleh kuantitas dan diikuti oleh kecepatan. Biasanya, ketika kualitas terjamin, jumlah pil yang ditanam tidak mempengaruhi kecepatan. Jumlah pil terutama bergantung pada langkah terakhir di mana pil diambil dari kuali. Mereka yang hebat dalam teknik akan membuang paling sedikit bahan dan membentuk pil paling banyak. Adapun gumaman murid keluarga Gu, Tang Jun tidak repot-repot dengan itu. Dia hanya menatap wadah itu. Yesin Hui berdiri di samping Yang Tai dan bertanya, Guru, Elder Tang seharusnya tidak berkultifasi sadarma nanming sebelumnya, akankah dia dirugikan? Yang Tai menjawab, Dia memang belum pernah melatih nanming sadarma sebelumnya atau mengendalikan api primordial nanming, tapi aku dapat memastikan bahwa jika dia kurang percaya diri, dia tidak akan bertindak dengan cara ini. Yesin Hui berkata, Tapi, dari apa yang aku tahu, kultifasi pil terbaik di antara generasi kamu adalah Penatua Lin. Orang yang dia maksud adalah Lin Tong. Dia mungkin terlihat seperti gadis kecil, tetapi keterampilan budidaya pilnya adalah yang terbaik di antara murid generasi kedua. Itu karena dia mengembangkan nanming sadarma dan mengendalikan api primordial nanming. Yang Tai tersenyum, tapi dalam hal teknik, dia mungkin tidak lebih unggul dari Tang Elder Kamu. Elder Tang Kamu adalah salah satu yang terbaik di antara kita semua, tapi mungkin itu karena minatnya, dia tidak merasa membebani budidaya pil. Saat Yang Tai dan Yesin Hui berbicara, Tang Jun masih tetap bergeming. Dia teralihkan saat dia melihat wadah itu. Semakin banyak murid keluarga Gu mengerutkan alis mereka. Apa dia pikir dia bisa menyulap pil hanya dengan melihatnya? Dia harus menggunakan waktu ini dengan baik. Seseorang bergumam. Gu Lian Chang mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya, mengungkapkan niatnya bahwa dia ingin dia berhenti berbicara. Tapi suara ini masih terdengar di telinga semua orang. Duan Muhong berdiri di samping Tang Jun dan memandang Gu Lian Chang. Dia membuka mulutnya dan berkata, Maaf karena ceroboh tapi tolong maafkan aku. Namun, pil revolusi gas yang kamu tanam sebelumnya sedikit kurang pada bagian terakhir di mana kamu mengambil pil itu. Jika kamu mengubah proporsi kekuatan kamu dari 60% ilusi dan 40% nyata menjadi 70% ilusi dan 30% nyata, efeknya mungkin lebih baik. Kamu bisa mendapatkan 13 pil. Seluruh pavilion suanling menjadi tenang. Ketika Duan Muhong berbicara, seluruh pavilion suanling terdiam. Semua tatapan murid keluarga Gu dan murid grit void sekte terpaku padanya. Murid keluarga Gu yang berbicara pertama kali melihat Duan Muhong yang agak remaja dan tidak berubah menjadi marah. Dia memutar matanya, Kamu hanya dalam tahap pendirian yayasan, bagaimana kamu bisa memahami apa yang sedang dilakukan oleh Broter Lian Chang? Aku tidak mengerti. Duan Muhong menjawab dengan jujur. Sementara bakatnya dalam budidaya pil sangat luar biasa dan dia tahu banyak konsep, bagaimanapun juga, kultivasinya masih sangat jauh. Dia secara alami tidak tahu bagaimana kekuatan Gu Lian Chang bekerja. Paling-paling, dia hanya bisa menebak-nebak. Saat Duan Muhong menjawab seperti ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi tidak setuju. Murid paling senior dari sekte kekosongan besar di sini adalah pemuda menawan berkulit putih. Dia adalah Chen Xingyu. Di sampingnya, seorang kultivator grit void sekte menggelengkan kepalanya, sekte keajaiban surga benar-benar penuh dengan orang-orang gila. Bahkan seorang anak kecil tidak tahu kapan harus berbicara. Duan Muhong penasaran saat dia melihat sisanya. Setelah itu, dia menoleh ke Yan Wu Wei di sampingnya, tapi aku bisa mengerti ketika penatua Yan menjelaskannya kepada aku. Saat dia berbicara, semua orang tertawa sambil menggelengkan kepala. Tapi ada banyak dari mereka yang juga berpaling ke Yan Wu Wei, lemak ini bahkan belum membentuk jiwa baru lahirnya, tapi dia bisa mengetahui metode yang digunakan Gu Lian Chang untuk mengolah pil. Di antara murid keluarga Gu, seseorang mengerutkan alisnya dan menatap Gu Lian Chang. Itu karena mereka mengetahui bahwa ketika Gu Lian Chang mendengar kata-kata Duan Muhong, ekspresi awalnya berubah dari ekspresi tidak setuju menjadi termenung. Dia mulai merenung dengan serius. Tatapannya mendarat di mata semakin banyak orang, yang memaksa mereka untuk memikirkan apa yang dikatakan Duan Muhong. Murid keluarga Gu semuanya cukup baik dalam membudidayakan pil, terutama Gu Lian Chang. Sementara dia hanya seorang murid junior di keluarga Gu, dia akan menjadi ahli dalam budidaya pil di dunia besar. Sekarang setelah dia menghilangkan semua biasnya dan berpikir dengan hati-hati, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Saat dia berpikir keras, dia terus menyimpulkan formula pil. Gu Lian Chang adalah bakat paling mengesankan dalam budidaya pil dalam garis keturunan Kaisar Gu dan mungkin yang paling menonjol dari semua di bawah tahap jiwa abadi. Kata-kata Duan Muhong ditargetkan pada masalah selama budidaya pil barusan. Apakah dia benar atau mengatakan omong kosong? Gu Lian Chang adalah yang paling jelas tentang itu. Setelah merenungkan dengan cermat untuk jangka waktu tertentu, Gu Lian Chang menggelengkan kepalanya, metode 70% ilusi dan 30% nyata mungkin masuk akal, tetapi karena aku menggunakan api primordial nanming untuk mengolah pil, itu dapat mempengaruhi kekuatan obat dari pil jika aku mengambil pilnya. Mungkin menghasilkan lebih banyak pil, tetapi kekuatan obat dari pil tidak akan sebaik sekarang. Jika aku harus memilih, kualitas pil lebih penting daripada kuantitas. Duan Muhong mengerutkan alisnya, kamu tidak bisa menggunakan api primordial nanming. Seseorang dari keluarga Gu tertawa terbahak-bahak. Gu Lian Chang tidak melakukannya tetapi dia mencoba menjelaskan dengan serius, api primordial nanming tidak hanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan budidaya pil, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Jadi, saat kami menggunakan api primordial nanming, akan lebih baik jika tetap menggunakan rasio 60% ilusi dan 40% nyata dalam hal kekuatan. Tentu saja, ini berlaku untuk pil revolusi gas. Sedangkan untuk pil lainnya, akan ada perubahan yang sesuai, tetapi itu akan melibatkan lebih dari sekedar perubahan kekuatan ilusi nyata. Setelah mendengarkan penjelasan Gu Lian Chang, semua orang merenung sebelum menganggukkan kepala, ini masalahnya. Menjadi rakus untuk jumlah pil dan mengabaikan kualitas pil bukanlah pilihan yang bijaksana. Tapi anak ini lumayan, dia punya bakat mengolah pil. Tapi dia harus kurang sombong dan tidak sabar. Jika tidak, akan mudah baginya untuk melangkah di jalan yang salah. Bakat seperti itu akan terbuang percuma. Maka itu tergantung pada bagaimana Celestial Sec of Wonders akan membimbingnya. Tapi dari apa yang terlihat sekarang, dia sudah berada di jalan yang salah. Sekte keajaiban surgawi setelah meningkat terlalu cepat, menyebabkan seluruh sekte menjadi tidak sabar. Ini juga sesuatu yang tak terhindarkan. Setelah mendengar keributan yang sedang terjadi, Yang Tai, Tan Yun Xing, Yan Wu Wei dan yang lainnya tetap tenang. Sedangkan Yesin Hui dan murid generasi ketiga lainnya mengerutkan alis mereka. Tetapi mereka tidak melakukannya di Junior Duan Mohong mereka sendiri. Sebaliknya, mereka melakukannya terhadap mereka yang terlibat dalam keributan. Gu Lian Cheng meminta anggota keluarganya sendiri untuk berhenti, saat dia memberi isyarat kepada mereka. Meskipun kamu tidak cukup teliti dalam alur pemikiran kamu, jarang sekali dia memiliki pola pikir yang begitu mendalam. Dan jangan lupa, dia hanya di tahap pendirian yayasan. Saat kita berada di tahap pendirian yayasan, apakah kita memperhatikan sesuatu seperti dia? Selama waktu itu, jika kami berhasil membudidayakan lebih dari lima pil menggunakan jumlah tumbuhan yang sama, kami akan sangat gembira. Semua orang dari keluarga Gu Terdiam dan Gu Lian Cheng menoleh ke Duan Mohong, aku ingat kamu dipanggil Duan Mohong. Apakah kamu murid langsung, Tan Yun? Duan Mohong menganggupkan kepalanya dan Gu Lian Cheng terus berkata, Duan Mu, pertahankan pola pikir terbuka yang kamu miliki ini, tetapi kamu harus berpikir lebih dalam. Seperti ini, masa depanmu akan sangat cerah. Seorang pemuda dari Sekte Kekosongan Besar memandang Duan Mohong dan berkata, kamu berbakat, tapi ketidaksabaranmu tidak bisa ditolerir. Kamu lapar akan kesuksesan dan haus akan kemuliaan instan, yang hanya akan membawa kamu ke jalan yang salah. Mungkin ini bukan salahmu, karena kamu dibesarkan dalam lingkungan seperti itu. Semakin dekat kamu dengan orang-orang seperti itu, kamu akan semakin terpengaruh. Itu tidak bisa dihindari. Dia memandang Tang Jun dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat Duan Mohong sekali lagi. Beberapa dari mereka sudah terjebak di jurang, tapi kamu masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Jaga dirimu. Yang Tai berkata pelan, kamerat dari Great Void Sek ini, kamu harus lebih berhati-hati dengan kata-katamu. Pemuda itu tertawa kecil, kebenaran menyakitkan. Aku akui bahwa kata-kata aku memang tajam, tetapi aku tidak tahan melihat seseorang dengan bakat seperti itu tersesat di jalan yang salah. Jika menurut kamu apa yang aku katakan terlalu menyakitkan, aku bisa berhenti. Tapi orang yang menolak nasihat orang lain hanya akan menderita sendiri. Tang Jun, yang awalnya menatap wadah itu, sadar kembali. Dia berbalik, bagaimana aku bisa memanggil kamu? Namaku Chang Ling. Pemuda itu tertawa. Tang Jun menganggupkan kepalanya, Kamerat Chang, kamu tampaknya cukup mahir dalam seni budidaya pil. Chang Ling tidak terburu-buru saat dia berkata, Tuanku adalah orang Suci Ming Ki, dan kita semua berada di bawah orang Suci King Ning. Dibandingkan dengan orang yang lebih tua, keterampilan aku sangat terbuka. Aku tidak akan berbicara tentang seberapa mahir aku, tetapi aku yakin aku tahu konsep dasarnya. Orang Suci Ming Ki berada di generasi yang sama dengan Lin Dao Han dan Yan Ming Yue. Dia bahkan memasuki sekte jauh lebih awal dari Yan Ming Yue, Pang Jie dan yang lainnya. Hanya saja ia selalu tetap berada di Gunung Bai Yun untuk berkultivasi secara normal dan jarang meninggalkan gunung tersebut. Bahkan ketika dia pergi, dia melakukannya untuk memetik tumbuhan. Jadi, reputasinya tidak terlalu bagus. Tapi di sekte kekosongan besar, orang Suci Ming Ki cukup bereputasi. Sebagai murid favorit dari orang Suci King Ning, keterampilan kultivasi pilnya sangat bagus. Di seluruh grid void sek, dia adalah salah satu yang terbaik dan sangat dihargai oleh orang Suci King Ning. Orang Suci King Ning bahkan percaya bahwa dia akan lebih baik darinya. Tapi di dunia luar, jarang ada yang tahu tentang orang Suci Ming Ki. Tapi tuannya, orang Suci King Ning adalah orang yang sangat terkenal. Penatua ini sudah memiliki reputasi selama abad pertengahan. Ketika usia saat ini dimasukkan, semua orang mengenalinya sebagai kultivator pil teratas di grid void sek. Keterampilan budidaya pilnya luar biasa dan sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menandingi dirinya. Keterampilan budidaya pil tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan seseorang. Itu tidak berarti bahwa jika kultivasi seseorang tinggi, kekuatannya akan meningkat lebih besar, dengan demikian keterampilan budidaya pilnya akan lebih unggul juga. Tentu saja, beberapa manual budidaya pil mengharuskan pembudidaya untuk mencapai standar tertentu terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Tetapi yang lebih penting terletak pada pemahaman dan kecerdasan para pembudidaya dalam seni budidaya pil. Banyak dari manual dan teknik kultivasi pil khusus yang berakar pada mantra dan pemahaman sang kultivator sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diajarkan dan hanya bisa dikembangkan oleh peri sendiri. Ketika alam kultivasi seseorang rendah, efek dari kultivasi dan kekuatannya akan menjadi besar. Standar Gulian Cheng, Tang Jun dan Chang Ling secara alami lebih besar dari Duan Muhong. Meskipun Duan Muhong dapat memahami beberapa konsep, dia mungkin tidak dapat menerapkannya. Atau dia tidak akan dapat menggunakannya dengan bebas dan mencapai efek yang diinginkan. Dan ketika kultivasi seseorang lebih besar, pengaruhnya akan lebih kecil. Terutama setelah membentuk jiwa abadi, efek kekuatan seseorang pada keterampilan budidaya pilnya dapat diabaikan. Pada titik ini, standar seseorang bergantung pada penelitian dan pemahamannya. Dengan orang suci Qing Ning sebagai contoh, bahkan orang suci Tai Yi, orang suci Zheng Yi dan yang lainnya di atas generasinya tidak dapat menandingi standar kultivasi pilnya. Di mata banyak orang di zaman saat ini, orang suci Qing Ning bukan hanya pembudidaya pil terbaik di sekte kekosongan besar. Dia bahkan yang terbaik di seluruh tanah suci. Kata-kata Chang Ling terdengar rendah hati, tapi mengandung sedikit sindiran. Bagaimana mungkin orang-orang dari Celestial Sec of Wonders tidak mendeteksinya? Bahkan Duan Muhong yang tidak bersalah membuka matanya lebar-lebar dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Tang Jun memandang Chang Ling dengan tenang dan menganggupkan kepalanya, Oh, aku pernah mendengar nama orang suci Qing Ning sebelumnya. Dia harus menjadi seorang profesional dalam seni budi daya pil. Namun, apa yang kamu katakan tadi masih belum lengkap. Meskipun menolak nasihat tidak dianjurkan, nasihat itu harus datang dari seseorang yang ahli dalam hal itu terlebih dahulu. Chang Ling mengerutkan alisnya saat mendengar kata-katanya. Tang Jun tetap acu-ta'acu? Kamerat Chang, apakah kamu tidak tumbuh di Gunung Bei Yun sejak muda? Aku ingin tahu apakah kamu pernah hidup di dunia biasa sebelumnya. Perlu kamu ketahui bahwa banyak pasien yang bisa selamat dibunuh oleh Dukun. Demikian pula, jika aku mendengarkan nasihat yang buruk, aku mungkin dirugikan. Tang Jun datang ke hadapan semua orang di sekte kekosongan besar dan memandang Chang Ling. Dia mengungkapkan niat untuk tertawa, Bagimu, ini mungkin tampak tidak sabar. Tetapi bagi murid-murid sekte keajaiban surgawi, itu bukan apa-apa. Keserakahan akan kemuliaan sesaat, bukan karena kami melakukan itu. Hanya saja kita bisa menangani kemuliaan ini, sehingga kemuliaan itu secara alami datang kepada kita. Murid Chang Ling menyusut, Kamu, Tang Jun tertawa dan berbalik. Dia meninggalkan Chang Ling dan berjalan menuju wadah, Buka matamu lebar-lebar dan pelajari. Tang Jun datang ke depan wadah dan memandang muridnya, Duan Muhong, Kamu benar, Kamerat Gu. Saat menggunakan api primordial nanming untuk mengolah pil revolusi gas, menggunakan 60% ilusi dan 40% kekuatan nyata akan menjadi yang paling cocok saat mengambil pil. Jika kamu tidak menggunakan api primordial nanming untuk mengolah pil, saat pil diambil, kamu dapat menggunakan rasio kekuatan ilusi dan nyata yang berbeda, tetapi kualitas pilnya akan terpengaruh. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Duan Muhong sedang berpikir di satu sisi dan dia berkata perlahan, pikirkan cara dalam aspek lain. Tang Jun tersenyum, dia benar, kita harus memikirkan cara dalam aspek lain. Bukan hanya realitas kekuatan kita yang bisa disesuaikan. Saat mereka mendengar ini, murid keluarga Gu mengangkat alis mereka. Itu karena kata-kata Tang Jun dengan jelas berarti bahwa sebelum Gulian Cheng mengolah pil, dia dapat mengubah lebih dari satu area. Gulian Cheng tidak berbicara dan hanya memperhatikan Tang Jun dengan serius. Tang Jun tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menamparkan kedua telapak tangannya di tubuh wadah. Api primordial yang murni putih pucat muncul. Saat dia memanggil kekuatannya, ramuan obat yang disiapkan sudah mendarat di wadah. Gas kehijauan di wadah kembali muncul sekali lagi, seolah-olah itu adalah gelombang pasang saat naik di wadah. Tang Jun tetap tenang dan menyuntikkan coretan dan coretan mana ke dalam wadah. Api primordial yang murni juga mulai terbakar dengan ganas. Meskipun tidak bertindak seperti katalisator seperti api primordial nanming, api primordial yang murni masih bukanlah pilihan yang buruk dalam memastikan kemurnian pil. Gulian Cheng menaruh semua perhatiannya pada Tang Jun dan memperhatikan semua gerakannya. Sedangkan Chang Ling menenangkan dirinya dan menyaksikan Tang Jun mengolah pil. Sejujurnya, jika dia membudidayakan pil revolusi gas, dia mungkin tidak jauh lebih baik dari Gulian Cheng. Dia bahkan mungkin lebih rendah, yang jelas disadari oleh Chang Ling. Tapi Gulian Cheng memiliki api primordial nanming dan dia tidak. Dengan demikian, masih sulit untuk memisahkan mereka menjadi lebih baik dan lebih buruk hanya berdasarkan keterampilan budidaya pil mereka. Sebagai salah satu dari dua murid paling menonjol di generasi muda dari Great Void Sekte dalam aspek budidaya pil, Chang Ling memang brilian dalam seni budidaya pil. Dengan demikian, dia dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan Tang Jun, standarnya memang tinggi, tetapi tanpa api primordial nanming, dia tidak akan dapat memenangkan Gulian Cheng. Dia bahkan mungkin lebih rendah banyak. Saat dia berpikir, Chang Ling membuka matanya lebar-lebar dan melihat Tang Jun membuat mantra dengan kedua tangannya. Garis dan garis mana disuntikkan ke dalam wadah. Gas kehijauan di wadah bergemuruh seperti air mendidih. Krucibel yang tampak kecil tapi berat itu mulai bergetar hebat. Sepertinya bisa meledak kapan saja. Apakah kamu mencoba untuk menghancurkan Kuali? Setelah beberapa saat sok, Chang Ling tidak bisa menahan tawa. Gulian Cheng juga terkejut saat dia menoleh ke Tang Jun. Tang Jun, wadah itu bisa berisi kekuatan obat, tapi ada juga batasannya. Caramu menekan kekuatan obat bisa menyebabkan ledakan. Tang Jun tetap tenang seperti biasa. Kamerat Gu, tolong jangan cemas. Karena kamu memiliki api primordial nanming, jauh lebih nyaman bagi kamu untuk menggunakan metode ini dibandingkan dengan aku. Gulian Cheng menatap wadah itu dan para murid keluarga Gu yang cemas juga terdiam ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Chang Ling juga melakukan hal yang sama dan mengamati dengan cermat. Dia mulai mendapatkan beberapa petunjuk dan menjadi serius. Seiring waktu berlalu, wadah itu tidak berhenti. Itu terus bergetar, seolah-olah itu berisiko meledak, tetapi tidak pernah mencapai batasnya dan meledak. Seiring waktu semakin lama, semua orang mulai terkejut. Mereka mulai menebak jenis obat apa yang bisa ditanam Tang Jun, berapa banyak yang bisa dia kembangkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Semakin banyak mereka menunggu, semakin lambat waktu berlalu. Tapi semua orang sabar sehingga tidak cemas. Mereka menunggu pil keluar dari kuali. Fiat akhirnya, Tang Jun berhenti dan wadah juga tetap di posisinya. Saat ini, Tang Jun menamparkan wadah itu dan berteriak, buka. Wadah menyembur keluar dengan gelombang panas. Gas kehijauan menyebar dan seberkas cahaya melesat ke langit. Mereka berkumpul tanpa bubar. Mereka tampak seperti awan dan lampu harta karun. Lampu-lampu ini menyerupai lautan api. Saat mereka menyebar di ruang hampa, mereka tidak menghilang untuk waktu yang lama. Semua orang menatap lautan api, ini adalah gambar yang sama dengan bunga lotus gulian ceng ketika dia membuka kuali. Tapi ini tampaknya lebih megah. Hanya berdasarkan poin ini, itu berarti kualitas pil hanya akan lebih baik. Tentu saja, pil revolusi gas itu biasa. Bahkan dengan perbedaan kualitas apapun, itu akan menjadi sangat kecil dan hampir tidak terdeteksi. Tapi para murid keluarga Gu di sekitar semuanya memiliki pengetahuan dalam seni budidaya pil. Mereka secara alami mengetahui kesulitan untuk meningkatkan kualitas pil meskipun sedikit. Tang Jun mengangkat lengan bajunya dan menyebabkan lautan api menghilang. Semua orang berbalik ke arah wadah dan melihat ada 13 pil putih bubuk. Murid keluarga Gu tercengang, sementara murid grit Void Sekte mengerutkan alis mereka juga. Di kam Celestial Sek of Wonders, Yan Wu Wei tertawa saat berkata, dia juga sedikit lebih cepat dari kamerat Gu. Saat dia mengatakan ini, seluruh tingkat kedua dari pavilion Suan Ling terdiam. Sementara mereka sedikit tersesat sebelumnya, siapapun yang setidaknya berada di Aorus Core Stage sekitar memiliki kepekaan terhadap waktu. Mereka tahu bahwa Yan Wu Wei tidak berbohong ketika dia mengatakan Tang Jun lebih cepat dari Gu Lian Cheng. Tapi hasil ini membuat mereka yang bukan dari Celestial Sek of Wonders sulit ditelan. Tang Jun lebih baik dalam hal kualitas, kuantitas, dan kecepatan. Gu Lian Cheng tidak terganggu dan berpikir keras. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini memang 70 persen ilusi dan 30 persen kekuatan nyata yang digunakan untuk mengambil pil. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Jun, perubahannya ada di langkah sebelumnya. Tang Jun menganggupkan kepalanya, daya tembak sebelumnya ditingkatkan 20 persen dan saat pil akan meninggalkan kuali, mengurangi daya tembak sebesar 10 persen akan memberi kita hasil yang diinginkan. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, tentu saja, itu hanya bisa ditingkatkan 20 persen dan tidak lebih. Jika tidak, akan ada bahaya ledakan. Setelah itu, ketika daya tembaknya berkurang, itu harus diselesaikan secara instan. Sejujurnya, risiko kegagalan lebih besar di bagian terakhir. Saat Tang Jun berbicara sampai di sini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak punya niat untuk membual. Tetapi siapapun yang menonton memiliki latar belakang dalam budi daya pil. Mereka tahu bahwa kesulitan budi daya pil tidak sesederhana Tang Jun. Jika daya tembak dapat dengan mudah ditingkatkan sebesar 20 persen, Saudara Lian Cheng akan melakukannya. Bukannya dia tidak mau, tapi itu akan terlalu berbahaya. Seseorang dari keluarga Gu berkata dengan suara yang dalam, bahkan meningkatkannya sebesar 10 persen mungkin akan menyebabkan ledakan, apalagi meningkatkannya sebesar 20 persen. Selanjutnya, bahkan dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Selain bagian terakhir tempat pil diambil, daya tembak wadah harus tetap 20 persen di atas normal untuk keseluruhan proses. Meskipun dia menggunakan wadah ini, stabilitas Tang Jun melampaui kata-kata. Seseorang marah, mungkin keberuntungannya bagus. Semakin dia melakukan ini, semakin besar kemungkinan dia gagal. Dia seperti seseorang yang berjalan di atas tali. Orang sebelumnya menggelengkan kepalanya, dalam 45 menit yang digunakan Tang Jun, daya tembaknya bahkan tidak berubah sedikitpun. Jika kecelakaan akan terjadi, itu akan terjadi lebih awal. Ini berarti, seperti yang dikatakan Tang Jun, mengendalikan daya tembak 20 persen di atas normal ada dalam kendalinya. Jika itu lebih besar dari 20 persen, dia mungkin telah kehilangan kendali. Setidaknya, 45 menit berada dalam kendalinya. Dan 45 menit sudah cukup baginya untuk mengolah kuali pil revolusi gas ini. Meskipun aku benci untuk mengakuinya, bagi kami, hal itu tampaknya berisiko, tetapi bagi dia, itu bisa dikelola. Sebenarnya, ini adalah bagian yang paling mencolok. Beberapa murid keluarga Gu terdiam dan mereka jelas marahan. Orang yang pertama kali berbicara adalah yang kedua setelah Gulian Cheng dalam budidaya pil di generasi muda keluarga Gu. Dia melihat anggota keluarganya sendiri dan berkata, selanjutnya, seperti yang dikatakan Tang Jun, semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin baik pilnya. Kuncinya terletak pada saat pil diambil. Semua orang terkejut, tetapi mereka bereaksi, jika daya tembak naik dan turun dalam sekejap, itu bisa menyebabkan ledakan. Murid keluarga Gu itu menghela nafas, itu benar, dan kami juga tahu bahwa ketika pil diambil, stabilitas diperlukan. Pada titik ini, kami tahu bahwa penurunan instan daya tembak lebih cenderung menyebabkan ledakan dibandingkan dengan waktu lainnya. Selain itu, daya tembaknya sangat kuat sebelumnya, di batas yang kami anggap berbahaya. Ketika semua faktor ini bersatu, ini menyebabkan kesulitan pada langkah terakhir membengkak. Tapi kamerat Gu telah berhasil di langkah terakhir dan dia bahkan berhasil melakukannya dalam waktu 45 menit. Semuanya memang di bawah kendalinya. Semua orang diam, tapi mereka lebih terkesan sekarang. Perhatian Chang Ling terbagi antara dua kuali pil revolusi gas yang dibudidayakan oleh Tang Jun dan Gu Lian Cheng. Bakatnya dalam budidaya pil juga tidak rendah. Tanpa membandingkan secara menyeluruh, kesadaran supernatural dapat merasakan bahwa dari segi kualitas, kedua kuali obat itu sangat dekat. Untuk membedakannya, pil Tang Jun hanya keluar sedikit. Ia memang unggul dalam kualitas, kuantitas, dan kecepatan. Tapi bukannya itu sempurna. Chang Ling menenangkan dirinya saat ini dan melihat ke arah Tang Jun, caramu ini bisa membahayakan tubuh wadah. Meskipun kerusakannya kemungkinan kecil, jika waktu berlarut-larut terlalu lama, kerusakan akan terakumulasi dan kualitas wadah akan turun seiring waktu. Mengatakan bahwa kamu rakus untuk sukses memang benar sampai batas tertentu. Kamu baru saja menunjukkannya kepada semua orang. Saat semua orang mendengarnya, mereka mengangkat alis dan berpikir sejenak. Mereka mengira bahwa Chang Ling benar. Tang Jun tertawa dingin dan tidak banyak bicara. Tubuhnya berputar sedikit dan semua orang bisa melihat bahwa salah satu tangan Tang Jun selalu ada di wadah. Bahkan setelah dia selesai berkultivasi, tangannya tidak pernah meninggalkan wadah. Tang Jun membalikkan tubuhnya sedikit dan orang-orang di belakangnya berhasil melihat apa yang dia lakukan. Dan di antara mereka yang berlawanan arah, banyak dari mereka yang tidak memperhatikan terjadinya masalah. Saat Tang Jun membalikkan tubuhnya sedikit, mereka melihat tangan Tang Jun yang telah berada di wadah selama ini. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberi makan wadah, mengurangi kerusakan apapun yang terjadi pada wadah. Semua orang bereaksi, kerusakan yang disebabkan dalam satu putaran budidaya dapat diabaikan, sehingga memulihkan setelah budidaya selesai tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Jika ini diulangi setiap waktu, tidak banyak kerusakan yang akan terakumulasi seiring waktu. Secara alami, kualitas wadah tidak akan turun. Tang Jun memandang Chang Ling dan berkata, kami tidak sepertimu. Apapun masalah yang ada, kami akan segera menyingkirkannya. Murid Chang Ling menyusut, dan tatapannya menjadi dingin saat dia menatap Tang Jun. Auranya juga mulai menjadi lebih terlihat. Tang Jun tidak terganggu, jadi, kamu akan berubah menjadi kekerasan hanya karena aku unggul dalam budidaya pil. Kamu tidak bisa menandingi aku, tapi Chen Xing Yu di sana mungkin bisa. Kamu, Chang Ling menarik nafas dalam-dalam dan hendak melangkah maju. Pada titik ini, sebuah suara terdengar di pavilion Suan Ling. Anak muda, lebih baik bersikap rendah hati. Kamu masih belum sempurna dalam keterampilanmu. Saat suara itu terdengar, semua orang menemukan dua tetua berjalan turun dari tingkat ketiga pavilion Suan Ling. Yang memimpin adalah sesepuh yang tampak dewasa dengan rambut putih. Dia adalah orang suci Ling Jue, Gu Yuan Kai. Dan orang lain mengenakan jubah yang disulam dengan awan keberuntungan. Dia juga seorang penatua yang penuh dengan energi dan dia adalah orang suci King Ning dari sekte kekosongan besar. Orang suci King Ning dan Gu Yuan Kai turun dari tingkat ketiga pavilion Suan Ling. Saat mereka melihat mereka, para murid grit void sekte dan para murid keluarga Gu menyambut mereka. Chang Ling memandang orang suci King Ning dan merasa malu. Dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Orang suci King Ning memandang Chang Ling dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kata-katanya sebelumnya ditargetkan ke Tang Jun, dia tidak melihat Tang Jun sekarang. Sebaliknya, dia berbalik ke arah lain di tingkat kedua dari pavilion Suan Ling. Xiao Yan kecil, aku akan membiarkanmu membimbing muridmu sendiri. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat ke atas, tetapi mereka masih merasa tidak ada orang di sana. Pada saat berikutnya, sosok Xiao Yan dan Xiao Zener muncul di depan mereka. Bukannya mereka tidak ada sebelumnya, tapi hanya saja di bawah pengaruh kekuatan Xiao Yan, tidak ada yang bisa merasakan kehadiran mereka. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat, mereka mungkin secara tidak sadar merindukannya. Xiao Yan memandang orang suci King Ning dan mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Pihak lain tampaknya sopan dan tidak mengganggu pengajaran sekte keajaiban surgawi. Namun, dia benar-benar menempatkan dirinya di atas alas, dan meremehkan Tang Jun dan Xiao Yan. Kata-kata orang suci King Ning mengandung makna tersembunyi. Dia ingin Xiao Yan menunjukkan kesalahan Tang Jun terlebih dahulu dan memberinya petunjuk. Setelah itu, dia kemudian bisa menunjukkan kesalahan Xiao Yan. Oh, pintu masuk yang luar biasa. Xiao Yan tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dengan usia, pengalaman, dan identitas orang suci King Ning, dia tidak terlalu berlebihan untuk melakukan hal seperti ini. Xiao Yan jauh lebih muda darinya, jadi Xiao Yan tidak berdebat dengan orang suci King Ning ketika dia memanggilnya kecil. Tetapi untuk memberi petunjuk tentang metode budidaya pil Tang Jun, itu masalah yang berbeda. Dua pihak yang berkonflik sebelumnya, Tang Jun adalah murid Xiao Yan sementara Chang Ling adalah murid utama dari orang suci King Ning. Orang suci King Ning dan Gu Yuan Kei adalah kenalan lama, sedangkan Gu Yuan Kei adalah kakek dari Xiao Zener. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia dianggap sebagai sesepuh Xiao Yan. Tapi ini dari sudut pandang Xiao Yan. Jika seseorang melihatnya dari sudut pandang Lin Feng, segalanya akan berbeda. Adapun bagaimana senioritas Lin Feng harus diputuskan, tanah suci selalu terbagi atas ini. Padahal Lin Feng tidak terlalu peduli dengan ini. Ketika dia berbicara dengan orang lain, dia sering menyebut mereka teman atau akawan. Di antara orang-orang ini, pasti ada perbedaan senioritas. Tetapi jika Lin Feng ingin mengatakan sesuatu, tidak ada yang bisa membantahnya. Jadi, kesimpulan akhirnya adalah bahwa dia dapat memanggil siapapun apapun yang dia inginkan. Tetapi bahkan jika Lin Feng tidak terganggu dengan ini, orang lain mungkin tidak sama. Di masa lalu, orang-orang mengira bahwa Lin Feng berada di antara yang teratas dengan Yan Nan Lai, Liang Pan, Si Yu dan Xin Longsheng, dan sekarang dia dianggap sejajar dengan empat tetua agung dari kekosongan besar. Bagaimana mendefinisikan posisi Lin Feng sangat memusingkan semua orang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memanggilnya sebagai pemimpin dari Celestial Sack of Wonders. Dan karena masalah pelabelan senioritas Lin Feng ini, masalah ini semakin meluas ke murid-murid langsungnya sendiri seperti Si Ao Yan dan Su Yi. Hubungan antara Celestial Sack of Wonders dan Great Void Sack secara alami kompetitif. Apapun yang baru saja terjadi tampaknya tidak menyimpang dari interaksi normal kedua sekte. Reaksi orang suci King Ning jelas untuk mendapatkan kembali wajah dari sekte kekosongan besar dan memberikan pukulan kepada Si Ao Yan, Tang Jun dan murid-murid lain dari sekte keajaiban surgawi. Sikap yang diadopsi oleh orang suci King Ning seperti seorang guru yang melihat-lihat pekerjaan rumah muridnya. Meskipun Si Ao Yan juga cukup terkenal dalam seni budidaya pil, bagi orang suci King Ning, dia juga percaya diri dengan keterampilan budidaya pilnya sendiri. Si Ao Yan ingin tertawa, tapi dia belum pernah berinteraksi dengan orang suci King Ning sebelumnya. Jika ini adalah tempat yang berbeda, dia tidak akan keberatan bertukar petunjuk tentang seni budidaya pil dalam suasana yang menyenangkan. Tetapi karena orang suci King Ning telah melakukan langkah pertama, dia tidak punya alasan untuk menolak kemajuannya. Bahkan untuk Si Ao Yan yang semakin dewasa, tidak ada kata, toleransi, dalam kamusnya. Keyakinannya adalah, jika lawan ingin menantang, maka dia akan menerima tantangan itu. Sikap luar Tang Jun yang keras juga diwarisi dari tuannya, meskipun itu sebagian karena karakternya sendiri juga. Ketidaksempurnaan yang akan disarankan oleh orang suci King Ning yang dapat ditingkatkan adalah bahwa murid aku terlalu tidak sabar, dan ketika dia mengambil pil itu, dia bisa menurunkan daya tembaknya sebesar 10% lebih banyak. Si Ao Yan bertanya, dengan kata lain, ini akan membuat kualitas pilnya menjadi lebih baik. Saat kata-kata Si Ao Yan diucapkan, sekelompok murid junior di sekitar terkejut. Metode Tang Jun sudah sangat sulit, yang menimbulkan tantangan besar untuk mengontrol kekuatan daya tembak yang dibutuhkan dalam budidaya pil. Di antara semua murid junior di sekitar, selain Tang Jun, tidak ada yang mungkin mampu melakukannya. Selebihnya, mereka bahkan takut dengan risiko ledakan bahkan sebelum penurunan daya tembak dimulai. Tapi Si Ao Yan benar-benar menyebutkan bahwa dia bisa memulai perubahan yang lebih drastis. Ini secara alami membuat mereka sangat terkejut. Mencoba untuk mencapai bahkan sedikit perbaikan membutuhkan perbedaan besar dalam kehebatan budidaya pil. Gu Lian Cheng memandang Gu Yuan Kei, kakek, apakah ini dapat dicapai untuk seorang pembudidaya panggung jiwa baru lahir? Keterampilan budidaya pil seseorang tidak sepenuhnya terkait dengan kultivasi seseorang, tetapi jika dua orang dengan keterampilan budidaya pil yang sama disatukan, orang dengan kultivasi yang lebih tinggi secara alami akan lebih mudah untuk mengolah pil. Itu karena seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk menutupi kekurangan dalam tekniknya. Namun, meskipun kekurangan dalam teknik dapat diatasi dengan cara ini, dalam beberapa kasus, hal ini tidak mungkin dilakukan. Jika tidak, status sebagai kultivator pil teratas di grid void sec tidak akan diberikan kepada orang suci king ning. Bagi mereka yang berkultivasi lebih rendah, ini adalah situasi yang lebih umum. Metode kultivasi Tang Jun tidak dapat direplikasi oleh Gu Lian Cheng. Jika dia mencoba, kemungkinan besar dia akan meledakkan kuali. Tetapi jika dia berada di panggung jiwa abadi sekarang, dia mungkin bisa menggunakan metode Tang Jun. Dia bisa menggunakan kendali yang lebih besar dalam kekuatannya untuk menstabilkan daya tembak di wadah. Dia tidak akan seperti Tang Jun, yang mencapai segalanya melalui tekniknya sendiri. Tetapi dengan metode Xiao Yan, bahkan jika Gu Lian Cheng berada di panggung jiwa abadi, dia tidak akan memiliki kepercayaan penuh. Tingkat kesulitan semacam itu tidak akan bisa berakhir datang hanya melalui kekuatan seseorang. Sebuah teknik yang kelihatannya sederhana ternyata sangat sulit dilakukan. Gu Yuan Kei menjawab, seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir dapat melakukannya. Wajah Gu Lian Cheng menjadi lebih terkejut. Setelah itu, dia tampak tercerahkan. Saat Gu Yuan Kei melihat ini, dia menganggupkan kepalanya, orang suci King Ning dan aku bisa melakukannya. Pemuda bernama Tang Jun juga punya bakat. Dengan lebih banyak pelatihan, dia mungkin bisa melakukannya. Adapun dia. Gu Yuan Kei memandang Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya, meskipun dia adalah orang yang sangat lugas dan mungkin tidak begitu hormat, dia tetaplah orang yang bisa memenuhi kata-katanya. Karena dia mampu menggambarkannya, itu berarti dia tahu bagaimana melakukannya. Selalu ada orang yang lebih baik. Setelah beberapa lama, Gu Lian Cheng mendapatkan kembali kesadarannya dan menghela nafas, dunia ini sangat besar dan ada banyak talenta di sekitarnya. Aku masih sangat jauh. Gu Yuan Kei tersenyum dan berkata, senang sekali kamu bisa mengerti. Dia memandang Xiao Yan, apakah kamu mengerti alasan ini hari ini? Perhatian orang suci King Ning juga tertuju pada Xiao Yan. Dia tetap tenang dan tidak mengungkapkan emosi di wajahnya, Xiao Yan kecil, ini memang area yang bisa ditingkatkan. Xiao Yan berkata dengan tenang, ketika pil diambil, 70% kekuatan ilusi dan 30% kekuatan nyata serta 60% ilusi dan 40% kekuatan nyata bukanlah persentase terbaik untuk digunakan. Keadaan ideal adalah untuk memandu realitas kekuatan dan mendedikasikan persentase 65% ilusi dan 35% nyata untuk mengambil pil. Dalam kondisi seperti itu, ada kemungkinan 70% bahwa 14 pil revolusi gas dapat dibuat dengan jumlah herbal yang sama. Ini sebenarnya jauh lebih sulit untuk dicapai dan lebih menuntut. Tentang mengapa Tang Jun dan Gu Lian Cheng menggunakan persentase masing-masing, itu karena mereka tidak dapat menggunakan metode yang sama seperti Xiao Yan. Semua orang terkejut pada saat ini, sampai mereka mati rasa. Tatapan orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kei melintas, ada rumor yang benar bahwa Xiao Yan luar biasa dalam seni budidaya pil. Selain kontrol daya tembak, Xiao Yan juga mengubah metodenya sendiri untuk mengambil pil. Bahkan kedua tetua ini terbatas dalam apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka berada di bawah panggung jiwa abadi. Xiao Yan memandang orang Suci King Ning dengan tenang, Orang Suci King Ning, apakah ada yang salah dengan apa yang aku katakan? Orang Suci King Ning terdiam beberapa saat sebelum menganggupkan kepalanya, bakatmu dalam budidaya pil memang langka. Kamu akan menjadi sesuatu di masa depan. Dalam hal ini, kamu tidak memiliki apa-apa untuk ditambahkan. Xiao Yan berkata perlahan. Hati orang Suci King Ning tenggelam dan perasaan tidak menyenangkan muncul di dalam hatinya. Di saat berikutnya, Xiao Yan terus berkata, tapi aku pikir ada hal lain yang bisa ditambahkan. Apapun yang dilakukan Orang Suci King Ning sebelumnya, semua orang termasuk Xiao Yan tahu apa yang ingin dia capai. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka masih akan merasakan sesuatu, yaitu di depan Orang Suci King Ning, Xiao Yan hanyalah orang yang tidak berguna. Dan di depan Great Void Sek, Celestial Sek of Wonders masih kalah. Kemuliaan Tang Jun setelah dia mempermalukan Chang Ling seketika dihancurkan oleh Orang Suci King Ning saat dia muncul. Xiao Yan dan Sekte keajaiban surga lebih rendah dalam menghadapi Orang Suci King Ning dan Sekte kehampaan besar, seolah-olah mereka hanyalah orang menyebalkan muda yang bahkan belum berkembang. Ini adalah sesuatu yang ditanamkan di dalam hati setiap orang, yang secara tidak sadar akan mempengaruhi penilaian mereka. Dan bagi Celestial Sek of Wonders dan Xiao Yan, ini adalah situasi yang sulit untuk dihadapi. Ini bahkan lebih buruk daripada jika Orang Suci King Ning telah menunjukkan kesalahan Tang Jun. Meskipun memberikan petunjuk kepada Tang Jun juga cenderung menyebabkan Sekte keajaiban surga kehilangan wajah mereka, itu tidak akan melakukan hal yang sama pada Tang Jun. Lagi pula, Tang Jun hanya berada di panggung jiwa yang baru lahir, sedangkan Orang Suci King Ning sangat bereputasi. Dia adalah penatua tertinggi yang telah membentuk jalan entitas virtual. Jika dia tidak memiliki niat lain, sebagai otoritas dalam budidaya pil di tanah surga, dia memberikan petunjuk kepada Tang Jun bisa menjadi berkah dan bahkan meredakan ketegangan antara Tang Jun dan Chang Ling. Meskipun Chang Ling dirusak oleh Tang Jun, menggunakan Orang Suci King Ning untuk menggertak Tang Jun sebagai balasannya tampak terlalu sombong. Ketika Orang Suci King Ning muncul, dia tidak peduli dengan Tang Jun tetapi membawa Xiao Yan ke seluruh masalah. Jika dia menggunakan otoritasnya pada Xiao Yan dan Tang Jun, itu tidak akan berarti apa-apa. Jika Xiao Yan tidak bisa bereaksi dengan tepat, Celestial Sek of Wonders akan malu. Kemudian, Orang Suci King Ning bahkan tidak berpengar perlu memintanya untuk mengubah formula pil Tang Jun yang akan menjual bantuan kepada Gu Yuan Kei. Bagaimanapun, Gu Lian Cheng juga kalah dari Tang Jun. Bahkan jika Xiao Yan menjawab dengan cara yang sepengetahuan Orang Suci King Ning, Orang Suci King Ning masih akan mempertahankan otoritasnya atas Xiao Yan. Dengan mudah, dia akan menekan Xiao Yan sekali lagi. Itu kecuali jawaban Xiao Yan bahkan lebih cemerlang daripada Orang Suci King Ning. Sebelum ini, Orang Suci King Ning sangat percaya diri. Tapi sekarang, saat dia melihat Xiao Yan, dia mulai terlihat sangat terkendali. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Xiao Yan berkata dengan santai, Orang Suci King Ning, menurutmu tidak ada yang salah. Aku pikir ini bisa ditingkatkan lebih jauh. Murid aku dan Lian Cheng hanya berbeda dalam pengerahan kekuatan ilusi dan nyata selama mengambil pil. Xiao Yan menunjuk ke wadah, namun, aku merasa bahwa selama proses mengambil pil, mereka bisa membuat setengah revolusi lagi dengan kekuatan mereka. Aku ingin tahu perubahan apa yang akan terjadi. Oh, murid Orang Suci King Ning menyusut dan alis Gu Yuan Kei juga berkerut. Sejak dia muncul, ekspresinya menjadi semakin serius. Kelopak mata mereka berdua terkulai dan cahaya melintas di mata mereka. Terlepas dari apakah itu untuk Xiao Yan atau mereka, tingkat pil revolusi gas terlalu rendah. Bahkan jika mereka tidak mengolah pil secara nyata, mereka dapat mengetahui apa hasilnya hanya dengan memvisualisasikan dalam pikiran mereka. Dan hasil visualisasi mereka menyebabkan pancaran di mata Orang Suci King Ning menjadi lebih redup, sedangkan ekspresi Gu Yuan Kei tidak berubah. Dia tampak sedikit lebih bingung saat melihat Xiao Yan. Pembudidaya pil teratas dalam garis keturunan Kaisar Gu, Gu Yuan Kei, berdiri di sini. Xiao Yan tetap tenang dan Orang Suci King Ning tidak berbicara. Sedangkan Gu Yuan Kei menghela nafas, jika kita menambahkan i dalam setengah revolusi lagi, ada kemungkinan 100% bahwa 14 pil dapat ditanam. Semua orang di pavilion Suan Ling, termasuk Xiao Zener dan murid-murid sekte keajaiban surga, terkejut. Duan Mohong menarik lengan baju Yan Wu Wei dan bergumam, Grandmaster hebat. Kata-katanya disetujui oleh semua orang di sekitar. Dengan mampu menutup mulut Orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kei dalam aspek kultifasi pil, Xiao Yan mengejutkan semua orang di sekitar sini dan bahkan bisa membuat orang lain di tanah suci dan dunia surgawi pingsan. Bahkan dengan Xiao Yan, Gu Yuan Kei dan Orang Suci King Ning hari ini, tidak ada yang bisa menahan diri untuk mendiskusikan apa yang baru saja terjadi dengan yang lain. Orang Suci King Ning secara harfiah adalah kultifator pil terbaik di tanah suci, dan mungkin hanya kakek besar ke sembilan yang bisa menandinginya. Tapi sekarang, kedua tetua ini bahkan tidak bisa memenangkan Elder Xiao dari Celestial Sack of Wonders. Tidak persis, tingkat pil revolusi gas terlalu rendah. Pil itu sendiri memiliki batasnya sendiri, jadi Elder Xiao mungkin hanya mengubah area kultifasi pil ini dari kedua ide ini. Tapi itu tidak berarti bahwa jika mereka semua mengolah pil dengan level yang lebih tinggi, Elder Xiao akan memenangkannya juga. Lagi pula, itu hanya beberapa saat sejak dia membentuk jiwa abadi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dua penatua yang telah berada di posisi ini selama ribuan tahun. Jumlah waktu kedua tetua ini membudidayakan pil bahkan jauh lebih besar dari usianya. Dan jumlah jamu dan obat berkualitas yang ia temui juga lebih sedikit dibandingkan kedua tetua tersebut. Perbedaan dalam pengetahuan dan pengalaman terlalu besar. Kamu benar. Faktanya, di bawah level jiwa abadi, dia bahkan mungkin tidak lebih baik dari kedua tetua ini dalam situasi seperti itu juga. Sehubungan dengan diskusi panas yang sedang terjadi, Xiao Yan tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum sedikit dan melihat ke arah Tang Jun, Yang Tai dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan langka bagi kalian semua untuk bertukar petunjuk dengan yang lain. Setelah dia selesai berbicara, dia menggenggam telapak tangan dan tinjunya pada orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kei. Sesepuh, aku akan pergi sekarang. Orang Suci King Ning memandang Xiao Yan dan berkata, Kamerat Xiao, pemahamanmu tentang kultifasi pil memang dalam. Aku juga belajar sesuatu yang baru dari kamu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal lebih lama dan kami bisa bertukar petunjuk. Saat ini, orang Suci King Ning berbicara lebih ramah dan tidak lagi memamerkan senioritasnya. Tapi lonceng alarm ini berdering di hati Xiao Yan. Orang Suci King Ning memandang Gu Yuan Kei di satu sisi, Kamerat Gu, kita sudah tua. Meskipun kami sangat antusias seperti biasanya, peningkatan kami dalam seni budidaya pil terhenti. Biasanya, kita hanya bisa memikirkannya sendiri. Kami menjadi semakin terisolasi. Jarang Kamerat Xiao muncul, kami memiliki satu teman lagi untuk bertukar petunjuk. Kenapa sekarang kita mengadakan kontes budidaya pil kecil? Bagaimana menurut kalian berdua? Mata Gu Yuan Kei menyipit, Kontes budidaya pil. Kontes budidaya pil adalah hal biasa selama zaman kuno. Baik Kaisar Xia dan Kaisar Gu adalah pembudidaya pil terkemuka. Di bawah bimbingan mereka, keterampilan kultifasi pil dari tanah surga telah berkembang pesat. Sering ada kontes budidaya pil yang diselenggarakan. Bahkan Kaisar Orang Mati juga cukup pandai dalam budidaya pil. Selama periode waktu ketika ketiga Kaisar ini memegang tahta, ada berbagai macam kontes kultifasi pil yang diselenggarakan di tanah suci. Mereka bahkan secara pribadi mengatur kontes budidaya pil mereka sendiri. Itu adalah masa kemasan seni budidaya pil. Selama abad pertengahan, sementara ada juga kontes budidaya pil, jumlahnya tidak sebanyak pada zaman purbakala. Tetapi Gu Yuan Kei tidak berpikir bahwa orang suci King Ning hanya ingin bertukar petunjuk tentang budidaya pil dengannya atau Xiaoyan. Proposisinya secara alami untuk sesuatu yang tidak dapat dihindari selama kontes budidaya pil. Segmen kompetisi, Orang suci King Ning ingin menantang Xiaoyan secara resmi. Melihat orang suci King Ning yang tenang, Gu Yuan Kei menghela nafas. Orang suci King Ning ingin mendapatkan kembali wajah yang telah hilang sebelumnya. Standar Xiaoyan dalam seni budidaya pil lebih besar dari apa yang diprediksi oleh Orang suci King Ning dan Gu Yuan Kei. Hal ini membuat kedua tetua terkejut dan gatel untuk menantangnya. Bukan untuk MSQ pun menyebut Orang suci King Ning, Gu Yuan Kei juga ingin melihat seberapa baik Xiaoyan di dunia nyata. Terlepas dari apakah itu Gu Yuan Kei atau Orang suci King Ning, mereka tergila-gila pada budidaya pil. Untuk seseorang yang begitu kuat untuk muncul tiba-tiba, mereka secara alami berada di ujung jari mereka. Untuk berbagai alasan, bahkan ketika Orang suci King Ning dan Gu Yuan Kei sudah saling kenal begitu lama, mereka belum pernah saling menantang sebelumnya. Karena ada kesempatan di depan mereka hari ini, dan dengan Xiaoyan di sekitarnya, Gu Yuan Kei juga mulai bersemangat. Namun, Gu Yuan Kei juga memiliki keraguannya sendiri. Dia memandang Orang suci King Ning, jangan bilang kalau dia sedang memikirkan hal lain. Persaingan? Tunggu sebentar, jangan beritahu aku bahwa dia sedang memikirkan. Sesuatu melintas di benaknya dan Mata Gu Yuan Kei menunjukkan ekspresi kaget. Ekspresinya juga menjadi kompleks, tetapi dia tidak mengungkapkan keberatan apapun. Oh, kontes budidaya pil, kita bertiga. Xiaoyan juga sedikit terkejut. Dia memandang Orang suci King Ning dan bertanya, bagaimana kita akan bersaing? Orang suci King Ning menjawab, berdasarkan kemampuan kita sendiri, kita akan mengembangkan sejenis pil. Pertama, kita akan membandingkan efek pil. Semakin baik efek pilnya, semakin baik. Jika kami dapat membedakan dalam hal tingkat pil, kami dapat menghilangkan faktor-faktor lain dari sana dan memutuskan pemenangnya. Jika tidak bisa, maka kami akan membandingkan kualitas dan kuantitas pil sebelum waktu yang dibutuhkan. Xiaoyan tertarik saat dia berkata, beberapa pil bahkan tidak dapat ditanam dalam beberapa dekade dan abad. Apakah kita akan menunggu selama itu? Akan ada batasan waktu. Orang suci King Ning segera menjawab, jadi, memilih pil akan menjadi ujian standar kultifator dan kontrol waktu. Xiaoyan menganggup dan menatap Orang suci King Ning, selama zaman kuno, kontes budidaya pil tidak hanya memiliki segmen kompetisi. Ada hal-hal lain yang terlibat. Apakah itu sama untuk kita juga? Hal-hal lain? Hal lain apa? Duan Mohong penasaran saat dia melihat Yan Wu Wei. Dia melihat bahwa Yan Wu Wei sedikit tersesat juga. Tang Jun telah kembali di antara murid-murid Celestial Sack of Wonders. Yang Tai, Tan Yun Xing, Yan Wu Wei semua menatapnya. Selama kontes budidaya pil di zaman purbakala, jangan bicara tentang interaksi. Jika ada kompetisi, ada keuntungan yang bisa didapat, datang dari taruhan. Tang Jun berkata dengan suara yang dalam, keuntungan ini ditentukan oleh kedua belah pihak. Bisa jadi jenis obat spiritual langka tertentu, atau ramuan, atau mungkin formula pil. Bahkan ada contoh ketika satu pihak kalah dari pihak lain, yang kalah menjadi pesuruh pemenang. Xiao Yan memandang orang suci King Ning dan dia sepertinya ingin tertawa. Orang suci King Ning tetap tenang dan menganggupkan kepalanya, meskipun hanya ada tiga dari kita, aku percaya bahwa level kompetisi ini tidak akan rendah. Aku pikir tidak apa-apa jika kita mengikuti praktik zaman kuno. Murid-murid junior di sekitar semua terkejut dan mereka tidak menyangka bahwa persaingan awal antara Tang Jun dan Gulian Cheng pada akhirnya akan berkembang menjadi kompetisi antara para pembudidaya pil teratas di masing-masing dari tiga pihak di sekitarnya. Apakah kontes budidaya pil ini kecil? Iaitu, hanya ada tiga orang dan bahkan hampir tidak bisa dianggap sebagai kontes. Apakah kontes budidaya pil ini besar? Iaitu, bahkan menurut standar zaman purbakala, mereka yang berpartisipasi adalah yang terbaik, dan hanya akan berpartisipasi dalam kontes yang diselenggarakan oleh kaisar manusia dan bukan orang lain. Terlepas dari apakah itu orang suci King Ning atau Gu Yuan Kai, mereka adalah orang yang paling dibudidayakan di tanah suci saat ini dalam seni budidaya pil. Dan sekarang, Xiao Yan juga ikut campur. Meskipun hanya mereka bertiga, kompetisi ini dianggap salah satu yang paling ketat dalam sejarah tanah suci. Xiao Yan tertawa diam-diam, karena ini masalahnya, orang suci King Ning, itu benar jika kamu yang pertama mempertaruhkan taruhan kamu. Orang suci King Ning berkata dengan nada suara yang tenang, ini wajar saja. Aku akan mempertaruhkan formula pil dari Ten Sages Aorus Core. Seluruh pavilion Suan Ling terdiam, semua orang yang ada di sekitar, bahkan jika mereka tidak menjadi kultifasi pil, telah mendengar tentang Ten Sages Aorus Core. Mereka termasuk dalam sekte kekosongan besar dan merupakan pil spiritual paling terkemuka di tanah suci. Bahkan Great Void Sek memiliki mereka dalam jumlah yang sangat kecil. Mengolahnya bahkan lebih sulit. Di sekte kekosongan besar, hanya orang suci King Ning yang bisa mengolah pil ini. Bahan yang harus dikeluarkan untuk mengolah pil ini lebih dari seratus. Dan bahan utama untuk Ten Sages Aorus Core adalah esensi darah dari Sages Jiwa Iblis Abadi dari suku yang berbeda. Semakin tinggi budidaya Demon Grand Sages, semakin efektif obatnya. Pil ini mengisi kembali energi vital seseorang dan dapat mengobati berbagai jenis cedera. Tetapi penggunaan yang paling mencolok dari itu adalah memungkinkan seseorang untuk menerobos kultifasinya saat ini dengan kemungkinan tertentu. Efek ini mirip dengan Embun Salju Roh Surgawi yang dimiliki oleh Peri Pohon Parasol. Embun Salju Roh Surgawi yang dimiliki Peri Pohon Parasol tidak membutuhkan bahan lain untuk dibudidayakan, karena memiliki efek seperti itu sendiri. Tapi itu hanya bisa dibiarkan secara alami dan seseorang tidak bisa memulainya. Setelah satu putaran kawin, butuh waktu lama sebelum ronde berikutnya. Pada saat yang sama, Embun Salju Roh Surgawi dari Peri Pohon Parasol lebih efektif untuk Iblis. Sedangkan Ten Sages Aorus Core lebih efektif untuk pembudidaya tahap jiwa abadi. Untuk Zuhongu untuk dapat mencapai tingkat kedua jiwa abadi dan berada di ambang mencapai tingkat ketiga jiwa abadi dalam waktu 2000 tahun, selain akumulasinya sendiri, dia juga mengandalkan sepotong dari 10 Sages Aorus Core untuk membantunya. Ini adalah pengaturan rahasia antara Great Void Sec dan Great Zou Empire yang hanya diketahui sedikit orang. Dan saat ini, orang Suci King Ning tidak menggunakan Ten Sages Aorus Core sebagai taruhan. Dia menggunakan formula pil, yang bahkan lebih berharga. Itu mungkin formula pil paling berharga di Entire Divine Lands. Bahkan Gu Yuan Kei terkejut meskipun dia tahu niat dari orang Suci King Ning. Sudah cukup bahwa dia menggunakan Ten Sages Aorus Core sebagai taruhan, tapi dia benar-benar beralih ke seluruh formula pil. Gu Yuan Kei terkejut saat dia melihat ke arah orang Suci King Ning. Orang Suci King Ning tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, untuk kontes seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak menggunakan harta yang layak sebagai taruhan. Orang Suci King Ning memandang Xiao Yan, aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan, kamerat Xiao. Xiao Yan mungkin orang paling tenang di antara semua orang yang hadir. Dia menatap orang Suci King Ning dan tertawa, apakah kamu harus memainkannya begitu besar. Maafkan aku karena bersikap kasar, tetapi bahkan sebagai kultifator pil teratas di sekte kekosongan besar, formula pil itu bukan milik kamu, bukan. Untuk menggunakannya sebagai taruhan, aku rasa itu bukan keputusan yang hanya bisa kamu buat. Untuk acara seperti itu, sangat jarang. Seperti yang kamu katakan, harus ada harta yang layak sebagai sebuah pasak. Garis awan putih muncul di tingkat kedua pavilion Suan Ling. Saat awan menghilang, satu seberkas gas hitam dan putih berpotongan. Seseorang keluar darinya. Dia adalah pemimpin dari sekte kekosongan besar, Yan Nan Lai. Di sampingnya, ada orang lain. Dia adalah penatua tertinggi dari sekte kekosongan besar seperti orang Suci King Ning, Wu Mengki. Begitu Wu Mengki menampakkan dirinya, dia mengerutkan alisnya dan berbalik untuk melihat Xiao Yan. Dia tampak ragu-ragu. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dan dia menangani situasi dengan tenang. Ruang hampa di sampingnya terbuka. Saat awan ungu bergemuruh, sosok tinggi berjalan keluar. Itu adalah avatar Ares Lin Feng. Di belakang Lin Feng, Zhu Yi, Yang Qing dan Li Yuanfang juga keluar. Pada saat yang sama, cahaya di samping Gu Yuankei berputar. Pemimpin keluarga Gu, Gu Jun, dan anggota keluarga Gu lainnya, Gu Cheng, berjalan ke tingkat kedua pavilion Suanling. Tidak hanya Xiao Yan, orang Suci King Ning dan Gu Yuankei, pemimpin ketiga partai lainnya semuanya hadir di sini sekarang. Lin Feng memandang dengan tenang kearah Yan Nanlai dan orang Suci King Ning, taruhan yang dipermasalahkan memang sangat berharga. Tapi aku bertanya-tanya, apa yang kalian berdua inginkan dari sekte aku? Orang Suci King Ning menjawab, aku sangat antusias tentang seni budidaya pil. Ada pun banyak formula pil di tanah suci, aku memiliki pemahaman tentang semuanya. Satu-satunya yang aku tidak yakin hanyalah Triastrimsa Elixir of Creation dari sekte kamu. Jika kamu bersedia, aku berharap untuk menggunakan formula pil dari Tensages Aorus Core untuk ditukar dengan formula pil dari Triastrimsa Elixir of Creation. Bibir Lin Feng dan Xiao Yan melengkung dan mereka menunjukkan sedikit senyum di wajah mereka. Orang lain yang ada di sekitar semuanya bingung dan kaget. Bahkan murid dari sekte keajaiban surgawi hanya mendengar tentang Triastrimsa Elixir of Creation. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ada pun murid junior dari Great Void Sekte, mereka bahkan tidak menyadari keberadaannya, dan bingung mengapa orang Suci King Ning bersedia menukar formula pil berharga dari Tensages Aorus Core untuk pil yang tidak diketahui ini. Sedangkan Gu Jun, Gu Cheng dan Gu Yuan Kei tidak terlihat kaget. Ketiga tetua keluarga Gu Saling memandang dan mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Gu Jun menatap Gu Yuan Kei, yang menyampaikan pesan, ini mungkin kesempatan kita. Formula pil untuk pil panjang umur dan pil Tracer Lotus tidak bisa diberikan. Gu Jun melirik Yan Nan Lai dan Lin Feng, dan tatapannya tampak sedikit sedih. Gu Yuan Kei sedikit tertegun. Pil panjang umur dan pil Tracer Lotus adalah formula pil paling luar biasa yang dimiliki keluarga Gu, dan mereka sebanding dengan Tensages Aorus Core. Tuan, apakah kamu tidak percaya diri pada aku? Gu Yuan Kei bertanya. Gu Jun tetap tenang, kami masih harus melihat apakah mereka bersedia. Gu Yuan Kei terdiam beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, Taruhanku tidak akan menjadi formula pil, tapi aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menggunakan Baren Spirit Spring sebagai pasak, yang harus rapi. Gu Lian Cheng dan murid keluarga Gu semuanya terkejut. The Baren Spirit Spring adalah harta karun keluarga Gu, dan ada tiga celah untuk mata air tersebut. Bukaan pegas tidak diperbaiki. Mereka seperti retakan di ruang hampa, di mana air akan mengalir keluar. Setelah minum pil cejika dibiarkan, membenamkannya ke dalam mata air dapat meningkatkan efeknya dan besarnya peningkatan didasarkan pada kondisi. Untuk benar-benar membandingkan, bukaan mata air sebenarnya tidak kalah berharga daripada formula pil dari pil panjang umur kuno dan pil tracer lotus. Tapi Gu Jun tidak keberatan bahkan setelah dia mendengar kata-kata Gu Yuan Kei. The Baren Spirit Spring sangat ajaib dan merupakan harta yang langka. Untuk menggunakannya sebagai taruhan, orang suci Lingjue, kamu terlalu baik. Lin Feng dan Yan Nan Lai menganggupkan kepala. Lin Feng memandang Yan Nan Lai dan berpikir, The Great Void Sek tidak bisa begitu lambat. Kemungkinan setelah perang sekte anti-surgawi, melalui Xiao Yan membentuk jiwa abadi, mereka pasti telah memperhatikan dan memverifikasi melalui Gu Yuan Kei. Sebenarnya, nilai Triastrimsa Elixir of Creation tidak kalah dengan Ten Sages Aorus Core. Dalam hal efek pengobatan murni, ini bahkan sedikit lebih unggul. Meskipun melalui deduksi Lin Feng, Ten Sages Aorus Core tidak lebih mungkin untuk meningkatkan kemungkinan menerobos ke tingkat berikutnya dari tahap jiwa abadi dan seterusnya dibandingkan dengan Triastrimsa Elixir of Creation, itu masih berguna. Selanjutnya, probabilitas yang lebih rendah juga merupakan situasi normal. Dan dari sudut pandang tertentu, pengumpulan material asli dari Ten Sages Aorus Core lebih sulit dibandingkan dengan Triastrimsa Elixir of Creation. Kedua pil tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekte kekosongan besar menggunakan formula pil dari Ten Sages Aorus Core sebagai taruhan, tetapi orang Suci King Ning juga menunjukkan kepercayaan diri dan keyakinan yang cukup besar untuk menang. Tapi sayang, ini memang peristiwa langka, karena Tuan Yan dan orang Suci King Ning tertarik, aku rasa Celestial Sec of Wonders juga akan ikut. Lin Feng berkata, aku akan menggunakan Triastrimsa Elixir of Creation sebagai taruhannya. Seperti yang dikatakan Lin Feng, kata-katanya tiba-tiba berubah, namun, taruhan Sekte kamu harus berubah. Setelah mendengar kata-kata Lin Feng, Yan Nan Lai dan orang Suci King Ning saling memandang. Yan Nan Lai bertanya, kalau begitu, apa yang kamu inginkan, Tuan Lin? Lin Feng berkata dengan lembut, Sepuluh Sages Aorus Kor, Jalan Inti Aorus Wujud Surgawi, Pil Surgawi Substitusi Kehidupan, Pil Ilahi Kecerdasan Tertinggi. Yan Nan Lai, orang Suci King Ning dan Wu Mengki tidak percaya. Sekelompok murid Great Void Sekte tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar juga. Bahkan Gu Jun dan murid keluarga Gu menjadi bingung. The Ten Sages Aorus Kor adalah salah satu dari empat pil spiritual besar di Sekte Void Besar. Itu dibuat oleh Kaisar Chong selama zaman primordial, sebelum formula pil mendarat di tangan orang suci kekosongan besar. Pil ini memelihara energi vital seseorang dan dapat mengobati banyak cedera. Jika seorang kultifator tingkat pertama jiwa abadi atau tingkat kedua meminum pil ini, ia dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya untuk mencapai tingkat berikutnya. The Way of the Celestial Being Aorus Kor juga merupakan salah satu dari empat pil spiritual besar. Setelah dikonsumsi, ia menawarkan perlindungan kepada pembudidaya. Efek obatnya akan selalu ada di tubuh pembudidaya. Pada saat kritis, itu bisa berubah menjadi cahaya harta karun yang bertindak sebagai perisai pertahanan bagi pembudidaya. Karena efek obatnya tidak hilang, itu bisa terjadi lebih dari sekali. Tetapi para murid dari Sekte Kekosongan Besar mengkonsumsinya terutama untuk membantu para pembudidaya menahan baptisan 9 Istana Surgawi. Selain menawarkan penguatan menyeluruh dari tubuh seseorang, itu bisa memungkinkan mereka untuk memahami gerakan terkuat dari Sekte Kekosongan Besar, 9 Mantra Surgawi Kekosongan Besar. Baptisan 9 Istana Surgawi adalah ritual pembaptisan teratas dari Sekte Kekosongan Besar, tetapi itu menuntut banyak dari orang yang dibaptis. Bahkan ada unsur risiko. Mengambil jalan Celestial Being Aorus Kor dapat menghilangkan risiko dan menurunkan persyaratan untuk menjalani baptisan. Pil surgawi substitusi kehidupan adalah pil spiritual yang dibuat oleh gerbang surga selama zaman kuno. Setelah gerbang surga dihancurkan, formula pil diperoleh oleh Sekte Kekosongan Besar. Setelah seorang kultifator mengkonsumsi pil ini, dia bisa melepaskan satu putaran penggantian kehidupan. Terlepas dari beberapa keadaan khusus yang langka, pembudidaya yang mengkonsumsi pil ini dapat diselamatkan dan dihidupkan kembali di tempat lain, memungkinkannya untuk lolos dari kematian. Pil ilahi kecerdasan tertinggi, satu lagi dari empat pil spiritual besar, memungkinkan pikiran seseorang menjadi lebih jernih dan lebih cepat setelah dikonsumsi. Sang kultifator juga akan menjadi lebih jelas dalam pemahamannya tentang jalan langit dan bumi. Rumor menyebutkan bahwa bahan utama pil tersebut adalah buah ginseng yang berasal dari pohon buah ginseng. Sejak zaman primordial, senibu didaya pil dikembangkan di tanah suci. Setelah dipelajari oleh banyak leluhur, banyak obat dan pil spiritual yang luar biasa dengan efek berbeda telah dikembangkan. Tetapi karena berbagai alasan, banyak dari pil dan obat-obatan ini tidak diturunkan dan formula pilnya hilang. Bahkan ada beberapa pil yang sudah tidak ada lagi. Empat pil spiritual besar dari sekte kekosongan besar sangat terkenal, dan dikenal oleh semua orang di tanah suci. Tapi selama abad pertengahan, ada skandal di Great Void Sek. Itu adalah salah satu dari sedikit cacat di tanah suci-tanah suci ini sejak didirikan. Salah satu penatua tertinggi dari sekte Void Besar menghancurkan pavilion kultifasi pil sekte selama Perang Dua Dunia dan menghianati sekte tersebut, melarikan diri dengan semua formula pil dari pil yang luar biasa dan dia menghilang. Itu adalah periode kekacauan, jadi tidak ada seorang pun di Great Void Sek yang bisa mengganggunya. Setelah perang, ketika mereka mencoba menemukannya, mereka tidak dapat melakukannya lagi. Itu juga sekitar waktu Kaisar Hades naik di hamparan gersang. Konflik antara tanah suci dan Kaisar Hades juga menjadi sangat intens, sehingga sekte kekosongan besar hanya bisa menyedotnya. Hanya dalam beberapa ribu tahun terakhir sekte Void Besar menjadi lebih bebas. Tetapi untuk menemukan sesepuh ini lagi, sangat sulit untuk mencapai kemajuan apapun. Masalah internal ini menyebabkan pengembangan budidaya pil di Great Void Sek terhenti. Jika bukan karena kebangkitan King Ning Holy Man, hal ini tidak bisa lagi hanya diuraikan dengan kata, bencana, lagi. Lin Feng tidak menyadarinya sejak awal, karena Triastrimsa Elixir of Creation and Spiritual Replenishment dan Elixir miliknya tidak memiliki masalah seperti itu. Tapi perlahan, dia menyadari bahwa formula pil dari Grand Celestial World adalah spesial dalam aspek tertentu. Semakin tinggi level dari pil spiritual, semakin aneh formula pil tersebut. Sekalipun dicatat pada entitas praktis, untuk benar-benar memahaminya, orang yang mengolah pil harus memiliki standar tertentu. Banyak dari formula pil yang luar biasa tidak dapat dihafal dengan mudah. Ketika tingkat pil spiritual naik ke standar tertentu, formula pil bukan hanya rekomendasi jamu apa atau metode apa yang akan digunakan lagi. Sebaliknya, dimasukkannya berbagai konsep langit dan bumi juga ada di sana. Penatua yang mengkhianati sekte kekosongan besar adalah pembudidaya pil terbaik sebelum orang suci King Ning. Dia juga satu-satunya yang bisa mengingat formula pil dengan hati. Saat dia melarikan diri bersama dengan formula pil, hasilnya adalah pil ini tidak bisa lagi dibudidayakan di dalam sekte kekosongan besar. Setelah ini, dengan kerja keras dari orang suci King Ning dan para tetua lainnya dari sekte Void besar, serta sumber daya dan pil yang tersisa, sebagian besar formula pil dipulihkan setelah banyak upaya kultivasi dan penelitian bertahun-tahun. Namun, meski begitu, di antara empat pil spiritual besar, hanya Tensages Aorus Core yang dipulihkan sepenuhnya. Formula pil dari tiga pil spiritual lainnya masih dalam proses pemulihan sepenuhnya. Keluarga gue hanya mengambil versi yang tidak lengkap dari Life Substitution Pil baru-baru ini. Setelah Great Void Sekte menerima berita tentang ini, mereka secara alami menganggapnya sangat serius. Jika Lin Feng tidak berencana datang untuk melamar pernikahan atas nama Xiao Yan, orang suci King Ning akan tetap datang ke dunia panjang umur kuno bahkan jika Yan Nanlai dan Wu Mengki tidak. Dan meskipun Great Void Sekte ingin menyembunyikan skandal yang terjadi, itu adalah masalah besar saat itu dan semua orang tahu tentang itu. Praktis mustahil bagi mereka untuk menyembunyikan kebenaran. Tetapi di zaman sekarang, tidak ada yang benar-benar menyebutkan skandal yang terjadi ini. Tapi Lin Feng menjadi sangat serakah sekarang dan bahkan ekspresi Yan Nanlai berubah. Koma titik, tiga pil masing-masing dari empat pil spiritual besar. Lin Feng melanjutkan dengan berkata, pil kualitas terbaik juga. Tuntutannya membuat Yan Nanlai, orang suci King Ning, Gu Jun dan yang lainnya terkejut. Orang suci King Ning terlihat lebih baik dari yang lain. Dia memandang Lin Feng dan bertanya, Tuan Lin, kamu ingin pilnya dan bukan formulanya. Lin Feng menganggupkan kepalanya, Benar, total 12 pil. Jika sekte kamu ingin menggunakannya sebagai taruhan, maka aku akan menawarkan formula pil Triastrimsa Elixir of Creation sebagai taruhan. Bagaimana menurut kalian semua? Yan Nanlai dan yang lainnya merenungkan masalah ini dan saling memandang. Orang suci King Ning dan Gu Yuan Kai tidak khawatir mereka tidak dapat memahami formula pil. Mereka setidaknya yakin akan hal itu. Meski formula pil bisa bertahan selamanya, untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang praktis dan bermanfaat, tetap diperlukan kombinasi faktor yang berbeda. Jika ada masalah, maka pil tidak bisa dibudidayakan. Terutama karena bahan untuk mengolah Triastrimsa Elixir of Creation tidak diketahui, kemungkinan besar mereka bisa macet. Sama seperti pil agung kecerdasan tertinggi, bahan utamanya adalah buah ginseng. Di Grand Celestial World sekarang, sudah lama sekali sejak pohon buah ginseng dapat ditemukan. Bahkan jika Great Void Sekte memperoleh formula, kecil kemungkinan mereka bisa mengolah pil ini. Dengan pil yang sebenarnya, nilainya dapat direalisasikan secara instan. Setelah memasuki zaman saat ini, Sekte kekosongan besar bangkit dengan cepat dan hampir mereplikasi kesuksesan yang mereka miliki di masa lalu. Ada banyak alasan untuk ini. Alasan terpenting tentu saja adalah orang Suci Taiyi, orang Suci Zhengyi, dan Yan Nan Lai. Selain mereka juga ada faktor lain. Alasan penting lainnya adalah bahwa selama abad pertengahan, Great Void Sekte mengembangkan Way of the Celestial Bay dan Sekte tersebut juga berhasil mendapatkan buah ginseng dalam jumlah besar selama perang dua dunia. Saat empat pil spiritual besar berkumpul, kekuatan Sekte kekosongan besar naik ke tingkat lain. Sumber daya yang sangat besar tidak dapat membentuk pembudidaya yang luar biasa, tetapi itu dapat memungkinkan mereka yang memiliki potensi untuk bangkit dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diharapkan. Pembudidaya yang luar biasa ini dapat mengubah potensi menjadi kemampuan sejati, tetapi ini membutuhkan waktu. Jika mereka tidak bertemu Kaisar Hades, siapa yang tahu seperti apa situasinya sekarang? Pembudidaya pil dari Sekte kekosongan besar yang lolos dengan jalan inti aurus keberadaan surga berhasil dan gagal pada saat yang sama. Dia meninggalkan Sekte kekosongan besar dengan hanya satu formula pil dari empat pil spiritual besar saat ini. Selama bertahun-tahun, orang suci King Ning harus menyimpulkan dan mengembalikan formula pil dari tiga lainnya di Gunung Bayun. Lin Feng juga tidak cemas. Dia tersenyum ketika dia melihat Yan Nan Lai dan yang lainnya. Setelah para tetua dari Great Void Sek berinteraksi dengan pikiran mereka, orang suci King Ning berbalik untuk melihat Lin Feng. Dia tampak agak cemas saat berkata, kami akan mengikuti idemu. Setelah periode kekacauan itu, selain Tensages Aorus Core yang masih memiliki stok tersisa di Great Void Sek, sisa dari tiga pil lainnya sangat terbatas jumlahnya. Jika mereka harus menggunakan pil ini secara internal, mereka harus memilih orang yang mengkonsumsinya juga dengan hati-hati. Jika jumlah pil ini turun lebih jauh, itu merusak kekuatan mereka. Meskipun orang suci King Ning yakin bahwa dia tidak akan kalah, itu bukan lagi masalah harga dirinya sekarang. Itu mempengaruhi seluruh kesejahteraan sekte. Mereka harus mempertimbangkan bagaimana mereka harus mengatasi jika mereka benar-benar kalah. Jika mereka kehilangan formula pil, lawan mungkin diuntungkan, tetapi mereka tetap memilikinya juga. Tetapi jika mereka kehilangan pilnya, itu akan menjadi kesedihan yang luar biasa bagi mereka. Tiga dari setiap pil tampaknya tidak terlalu banyak, tetapi orang suci King Ning adalah yang paling jelas tentang berapa banyak pil ini yang tersisa di sekte kekosongan besar saat ini. Bahkan orang suci King Ning merasa tertekan pada saat ini. Jelas tidak baik untuk mencoba sesuatu di luar kemampuannya. Hal ini juga membuat orang suci King Ning semakin tidak senang, menggunakan trik rendahan seperti itu, Lin Feng, kamu juga mempermalukan dirimu sendiri. Atau lebih tepatnya, ini menunjukkan bahwa kamu tidak percaya diri dengan murid kamu sendiri. Jadi, kamu menggunakan metode seperti itu untuk menekan aku. Kamu hanya menyianyiakan usaha kamu. Lin Feng secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang suci King Ning. Dia senang dengan taruhan saat ini di atas meja. 1080.